Bench to Implementing Basic Neuroscience to Clinical Neuroscience yang akan direncanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus 2022 di Bali. Terdapat juga kegiatan yang akan diadakan minggu depan, yakni pada tanggal 26 Juni 2021, dengan generatif untuk penyakit degenerasi saraf yang merupakan bagian dari perayaan Dias Natalis ke-61 Unika Majaya. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib untuk acara webinar kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama asli atau yang sesuai dengan yang terdaftar di link sebelumnya. Lalu, peserta dimohon untuk menonaktifkan video dan mix selama webinar berlangsung untuk memperlancar kegiatan acara pada pagi hari ini. Lalu, peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat untuk menuliskan pertanyaannya, dan akan dibajakan oleh moderator pada saat sesi tanya-jawab atau bisa juga melakukan resen untuk bertanya secara langsung. Pertanyaan dapat disampakkan secara langsung saat sesi diskusi dengan melakukan resen dan setelah dipersilakan oleh moderator. Lalu, membuka kamera dan langsung bertanya. Nah, pertanyaan tidak langsung dapat mengirimkan dengan cara mengirimkannya di kolom komentar yang telah disediakan. Namun, kita akan mengutamakan terlebih dahulu kepada pertanyaan langsung terlebih dahulu. Lalu, setelah itu, setelah acara ini selesai, kita akan melakukan sesi foto. Peserta diharapkan untuk mengisi link absensi pada akhir webinar sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, sertifikat dan modul kuliah akan dikirimkan ke peserta dalam tiga minggu setelah acara. Izinkan saya untuk memperkenalkan ANR terlebih dahulu. Jadi, Atma Jaya Neuroscience Research itu merupakan kelompok penelitian dan studi terkait dengan neuroscience di bawah Prodi, Magister Biomedic FKIK UAJ yang bertujuan untuk memberikan pelayanan edukasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat terutama di bidang neuroscience secara general atau secara umum. Next. Saya akan memperkenalkan moderator kita. Ini adalah link website Instagram YouTube-nya. Lalu, saya akan memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini yaitu dokter-dokter Veronika Maria Sidarta. Beliau merupakan lulusan dari Unikat Majaya pada tahun 2002, lalu lulus dari Universitas Indonesia dengan gelar Master Biomedic di bidang histologi pada tahun 2009. Beliau juga lulus dari pendidikan doktor di Universitas Geja Mada. Lalu, saat ini beliau berkecimpung sebagai staff pengajar tetap dan juga penelitian dari Departemen Histologi FKIK UAJ dan merupakan Kepala Departemen Histologi FKIK UAJ di Armajaya. Saat ini juga beliau bekerja sebagai manajing editor di Jurnal Kedokteran Damianus FKIK. Kepada Dr. Veronika, saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Kristian. Selamat pagi dari semuanya. Beri syukur bagi yang cerah ini, kita bisa mendengarkan kuliah dari Prof. Dr. Irawan Satyotomo, PhD, BCMAS. Beliau ini adalah seorang dokter of identity yang saat ini walaupun tidak tinggal di Indonesia, tetapi perhatiannya sangat besar atau perkembangan yang mempertahuan khususnya di bidang neuroscience di Indonesia. Beliau dokter umumnya dari Universitas Geja Mada, kemudian mengambil PhD di Jepang, di Kagawa Medical University, Jepang. Disertasinya itu sudah menunjukkan minatnya sejak awal, yaitu The Role of Neuron Glyer in Neurodegenerative Disease. Kemudian tahun 2018, beliau mendapatkan sertifikasi Board Certified Medical Affairs Specialist, BCMAS, dari ACMA, New York, USA. Pengalaman beliau sebagai peneliti itu sudah banyak sekali, tapi mungkin kita persingkat, saat ini beliau adalah pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Visiting Profesor di Departemen Anatomi Kokushima University, Jepang, sampai 2004. Beliau sebagai pengajar di UI itu sampai tahun 1997. Kemudian Assistant Professor di Anatomi and Neurobiology di Kagawa University dari tahun 2002 sampai 2004. Research Associate di Neurological Surgery University of Wisconsin, Medicine, tahun 2004 sampai 2005. Research Assistant Associate Professor di University of Wisconsin, Medicine, USA, 2008 sampai 2012. Senior Scientist and Research Professor di University of Florida, USA, tahun 2012 sampai 2019. Dan beliau sebagai Presiden atau Founder, dan juga Indonesia Neuroscience Institute, di saat ini sampai sekarang, di tahun 2015. Mungkin untuk, supaya kita semangat banget yang hadir di sini, mau dengar lebih mengenai model hewan untuk penyakit neurodegeneratif yang memang kita butuhkan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai penyakit neurodegeneratif yang masih menjadi, banyak yang menjadi misteri bagi kita dan kita masih punya banyak tantangan. Silakan, Prof. Irawan. Ya, terima kasih. Ya, saya sambil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saat ini, ini mungkin kali ketiga saya diminta oleh FK Atma Jaya secara online. Tapi sebelumnya, mungkin beberapa kali saya datang menemui Mas Yuda Turana ini waktu menjadi sikan FK Atma Jaya. Jadi hubungan saya dengan Atma Jaya cukup panjang dan cukup lama. Jadi, kali ini saya akan berbicara tentang animal model in neurodegenerative disease. Karena kita adalah peminat dari neuroscience. Tentunya kita mencari atau mencoba mengambil beberapa model. Dan animal model itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai model. Karena ada beberapa hal yang kita coba. Enaknya jadi pembicara ini saya bisa recycling. Jadi, sesungguhnya saya sempat memberikan beberapa workshop dahulu di strategi pengembangan animal center berstandar internasional. Saya minta bantuan dari Mas Raymond untuk berbicara dengan saya. Jadi, inti yang menjadi masalah kita itu laboratorium animal sendiri itu sangat-sangat terbatas. Bahkan boleh saya katakan mungkin cuma dua yang memutuskan standar internasional. Itu tempatnya Mas Raymond sendiri di Deksa Medica. Dan yang kedua adalah Primata. Laboratorium Primatanya IPB. Tapi selain itu tidak ada lagi. Sehingga itulah alasan saya. Bagaimana negara sebesar Indonesia ini tidak punya animal yang berstandar internasional. Ini ada rencana saya untuk mengadakan workshop kembali pada acara Eyebrow nanti di Bali tahun depan. Jadi, mungkin saya akan kembali membuat workshop. Semoga pada saat itu teman-teman sejauh bisa bergabung. Jadi, saya akan berbicara modeling. Dan juga bagaimana menstandarisasi sebuah laboratorium animal. Karena animal-animal kita ini tikus-tikus kita atau mencet-mencet kita itu kurus-kurus. Malnutrisi seperti penelitinya. Jadi, tidak banyak yang bisa kita kena. Padahal kita harus mempunyai standarisasi untuk weight, berat, dan juga jenis selain gender dan sebagainya. Yaitu banyak sekali. Bahkan, masalah utama waktu saya mencoba untuk membawa mutant animal atau transgenic animal dari Amerika. Saya sudah mengumumsi Jackson untuk membawa beberapa animal. Itu kita tidak sanggup dan tidak bisa. Karena banyak regulasi-regulasi tertentu. Oleh itu, kita berharap nanti pada saat pertemuan di Eyebrow, saya sangat ingin mempunyai hal ini. Dan kita bisa mempunyai laboratorium animal berstandar internasional. Dan bahkan kita bisa memasukkan transgenic animal di Indonesia jika memungkinkan. Jadi, ini alasan saya kenapa saya kemarin meminta juga bahwa saya mencoba untuk memberikan kuliah secara khusus tentang animal model ini. Walaupun hanya satu model yang kita pakai itu neurodegenerative disease. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kita membutuhkan animal model dalam biomedical research? Kenapa kita membutuhkan hewan coba pada biomedical research? Sebenarnya story atau histori cerita tentang penggunaan animal model di biomedical research itu tidak akhir-akhir ini saja. Tapi sudah lama sekali. Mengapa kita membuat animal model? Pro. Yaitu kita bisa menes banyak hypotesis. Siapa yang mau menunjukkan jari bahwa saya mau jadikan human model? Tidak ada yang mau. Karena itu untuk menggunakan hypotesis, maksud saya memberikan atau mencoba hypotesis itu, kita menggunakan animal model tadi. Lalu yang kedua adalah no human genetic ethical dilema. Karena ini juga menjadi masalah besar. Kita menggunakan misalnya background di Europe dengan variasi genetiknya, lalu juga epigenetik mereka juga berbeda dengan orang-orang Asia. Jadi ada variasi. Oleh karena itu, animal model itu kita bisa membuat standar. Lalu yang berikutnya adalah certain length of study. Kenapa saya menggunakan itu? Ya, human itu punya masa hidup cukup lama. Let's say, kira-kira sekitar usia 70 tahunan lah. Tetapi hewan coba itu kita bisa meng-create. Sebagai contoh, tikus itu bisa berusia sampai 2 tahun. Beberapa hewan bisa lebih singkat lagi. Misalnya, lalat, milanogas itu sekitar 15 hari, itu sebagainya. Jadi ini kita bisa melihat, kita bisa memanipulasi data, karena open up age yang dimiliki oleh animal tersebut. Itu yang pertama. Jadi kebaikan dari animal model. Nanti akan saya juga. Kontranya apa? Kontranya ini banyak sekali. Kita tidak bisa mencipti, bahasa saya simplifikasi dari hewan coba itu, kemudian kita representasikan kepada manusia. Human is much more complex than animal tadi. Tetapi ya tadi yang saya kata, kita bisa mencari representatif tadi. Kemudian yang berikutnya adalah etikal dilema. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi bukan hanya soal animal rights saja, tapi ada standarisasi. Tadi saya di bagian awal, saya katakan, bahwa kita memiliki sebuah laboratorium yang bisa menstandarisasi secara insensional. Siapa yang memberikan standarisasi tadi? Yaitu ICOC. Institutional Animal Care and Use Commitus. Jadi ICOC adalah mereka yang akan memberikan sertifikasi bahwa animal center itu bisa digunakan atau distandarisasikan. Lalu yang berikutnya adalah can be very expensive. Especially kalau kita, terutama kalau kita menggunakan hewan-hewan transgenic. It's really very expensive. tidak hanya itu. Misalnya juga contohnya, kalau kita study aging, ini Mas Yudhani senang dengan aging study. model yang kita pakai itu adalah hewan-hewan tadi, tikus-tikus tadi itu akan diberikan kesempatan hidup sampai usia 2 tahun atau 2,5 tahun. Dan Anda tahu berapa harga tikus yang usianya 2,5 tahun? Nanti saya akan perlihatkan pada Anda itu. Itu tikusnya sangat besar, sudah seperti kucing itu. Dan saya harus membayar 1.500 USD per animal. Anda bisa bayangkan, kalau saya mengadakan operasi di depan meja operasi saya, itu sudah 10.000 USD. Belum termasuk alat-alat dan tools dan yang lainnya. Jadi banyak sekali yang harus kita pertimbangkan atau kita pikirkan juga ketika kita membuat hewan coba tadi. Yang berikutnya adalah kadang-kadang sukar direplikasi. Dan ini juga menjadi masalah tertentu yang bisa kita pakai. Nah, saya kembali tadi. Jadi, sejarah menggunakan animal use, penggunaan hewan coba di riset biomedic itu sebenarnya tidak baru-baru saya. 1.500 Masehi itu sudah mencoba memperlihatkan bahwa beberapa fisiologi atau mirip-mirip dengan fisiologi atau anatomi dari manusia. Dan ini sebabnya. Maka penggunaan hewan coba itu kerap menjadi alat atau standar untuk komparasi. Nah, lalu berikutnya di tahun 1600-an itu William Harvey ini the godfather of cardiovascular itu sudah bisa memberikan deskripsi tentang blood circulation yang dibuat oleh servetus dan facialis. Beberapa abad sebelum masehi itu beliau, si William Harvey ini bisa membuat detail sekali. Bahkan Anda bisa lihat bagaimana karotid dan sistem itu bisa berpengaruh pada blood pressure dan sebagainya. Anda bisa bayangkan di tahun 1600 without nothing dia bisa mendeskripsikan secara detail anatomi dan fisiologi dari manusia ini. Dari mana dia dapatkan itu? Itu by studying the animals dan human cadaver. Maka kembali saya katakan bahwa animal sangat penting. Dan tidak hanya itu. Dalam ilmu pengobatan juga vaksin developmentnya seperti Edward Jenner ini. Dia membuat pertama kali vaksin smallpox di tahun 1796. Jadi, dari mana material itu didapat dari kals? Dari sapi? Anda bisa lihat bahwa pengetahuan itu didapat dari hewan coba itu sendiri. Lalu Louis Foster dia mendapatkan gem teori dan juga mendevelop vaksin untuk rabia itu dari mana? Dari hewan. Coba kembali. Jadi, dari sini saya bisa meyakinkan Anda bahwa hewan coba itu sangat penting untuk development dari ilmu-ilmu biomedik dan kedokteran. Cloud Bernard ini seorang fisiologis. Dia banyak sekali menggunakan animal untuk studi teaching fisiologi bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran pada abad 18-an. Jadi, laboratorium sebagai tempoh. Jadi, masjid atau gerejanya science of medicine. Di sini tetapnya bagaimana laboratorium bisa menjadikan bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. yang jadi masalah, ini saya coba kumpulkan slide yang sederhana ini. Bahwa human dengan otak yang semikan besar itu, apakah bisa di comparable dengan pikus yang beratnya hanya 1,8 seribu time atau 10 ribu times lebih lesser. Nah, inilah sebabnya. Maka saya katakan kita tidak bisa mensimplifikasi atau menyederhanakan semua. Tapi, tidak juga kita bisa mengatakan sangat kompleks. Jadi, saya selalu mengatakan diri saya pribadi itu jadi manusia itu jadi orang itu kita harus bisa memperhatikannya segala sesuatu secara wise. Jadi, saya ingin memperlihatkan kepada Anda sekalian begitu banyak sebenarnya hewan yang kerap di kemudian juga rat, kemudian juga beberapa blood animal seperti apa namanya fish di situ ikan kemudian bird bahkan avian itu juga kerap dipakai karnipur anjing kucing terap dipakai kemudian yang paling peringatan jadi monkey atau apes tetapi seperti yang saya sampaikan sebagainya live animal itu adalah rodent sepertinya mungkin mungkin Prof Irawan sedang ada masalah koneksi tidak dengar sekarang bisa dilihat bisa maaf ya karena tadi saya sempat sampaikan pada panit saya punya masalah dengan internet saya ini kebenaran internet saya menggunakan handphone untuk tethering jadi saya kembalikan bahwa untuk animal model itu 75% dari lab animal yang dipakai itu adalah rodent itu sebabnya makanya kita harus bisa menstandarisasi lab animal yang kita miliki tadi by Icook oke lalu kita sebagai yang saya katakan tadi itu hewan yang sangat mudah itu dikendalikan bahkan saya boleh katakan kalau kalian sudah biasa maus itu mencit ya kalau dalam bahasa indonesianya dan ikan red atau tikus lebih mudah di handle dibandingkan tikus sendiri jadi dan lebih yang lebih baik lagi mencit itu kita bisa memodelkan untuk transgenic jadi kita bisa memanipulasi transgenic jadi kebanyakan untuk rodent untuk transgenic rodent atau animal itu adalah tikus ya maksud saya mais atau mencit ya tetapi akhir-akhir ini itu termasuk apa yang saya pakai itu kita sudah mulai menggunakan dengan teknologi transgenic maksud saya dengan teknologi CRISPR dan sebagainya dan termasuk juga teknologi terbaru kan kita bisa menggunakan hewannya agak besar yaitu tikus untuk jadikan mutant animal saya menggunakan ini untuk penelitian ALS amitropically transphosis jadi yang berikutnya bahwa tikus ini kerap dijadikan inisial model untuk mencari program drug discovery pembuatan obat maka kita pergi ke CRO CRO itu Center for Contract Research Organization jadi perusahaan yang memberikan kontrak riset itu Anda bisa meminta data dari mereka mereka bisa mereka mempunyai fasilitas untuk untuk prelim data mereka lalu yang berikutnya adalah tentang evaluasi safety dari drug yang dibuat ini banyak sekali juga bisa didapatkan datanya seperti misalnya toxicity kemudian juga safety pharmacology kemudian juga mutagenicity tapi apakah bisa jadi hal-hal seperti ini jadi memang ini adalah mice atau mencit kebanyakan lalu berikutnya apa advantage dari 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 itu sendiri ya yaitu saat ini itu pengembangan small molecule itu sangat apa sangat besar atau sangat sangat apa sangat maju dalam kira-kira lima atau sepuluh tahun belakangan ini yang menjadi mas terutama bagi saya berbicara di bidang neuroscien satu hal yang membuat kesulitan kita tadi sempat disampaikan oleh dokter Veronika bahwa dan ini juga banyak disampaikan waktu saya masuk kuliah juga kalau misalnya apa pasien-pasien yang sudah masuk ke bangsal neuro itu banyak sekali harapannya dikatakan tidak ada ya karena memang otak kita itu dibuat semakin rupa oleh Tuhan atau Allah ini itu sangat protektif sekali bahkan kita mempunyai apa yang kita sebut dengan blood band barrier dimana hanya small molecule ada molecule-molekul yang berukuran kecil below 0.5 kilo dalton yang bisa masuk sehingga itulah sebabnya maka sekarang banyak sekali para peneliti atau perusahaan-perusahaan mencoba membuat membuat molekul yang sangat kecil obat-obat atau nanoteknologi yang bisa dijadikan target untuk pengobatan terutama pengobatan penyakit-penyakit neurodegeneratif tadinya yang pertama inisial dari data untuk permakologi dan sebagainya jadi karena pikus itu sangat mudah di-establish datanya itu dan boleh saya katakan dia lebih konsisten dibandingkan oleh I have no idea why saya lihat bahwa sebagai contoh kalau saya menggunakan untuk volume dari stroke-nya dengan data yang lain tapi kalau misalnya pada tikus pada variable bisa 20% kadang-kadang bisa 40% bahkan hemispirnya sendiri nah inilah sebabnya maka saya katakan tadi beberapa seunggulan dari tikus itu sangat baik yang menjadi masalah karena ukuran tikus itu 20 kali lebih kecil maka ketika Anda bayangkan memasukkan filament ke dalam pembuluh darah di otak atau karotipnya itu middle karotipnya itu sangat sangat sukar sekali saya menterin neurosurgeon di Amerika itu baru 3 bulan dia baru bisa mendapatkan konsistensi untuk stroke yang stabil jadi hal seperti ini juga menjadi hal yang perlu dipikirkan jadi size dari animal itu juga penting jika lalu dari dari mice satu dari tadi saya katakan kembali bahwa tikus atau rat itu lebih company yang prepare untuk toxicity evaluation evaluation kenapa kalau boleh saya katakan ukurannya lebih besar saya pernah ke salah satu CRU terbesar di dunia namanya saya lupa itu saya lihat untuk toxicity evaluasinya mereka banyak menggunakan rat kenapa kalau mereka kencing atau poop itu kan besar jadi volume dari urine atau dari poopnya itu untuk evaluasi dengan mudah sementara Anda bisa bayangkan tikus itu mereka butuh volume tertentu untuk dianalisis dan itu sebabnya maka saya katakan size something need to be a concern itu yang kita harus pikirkan lalu more historical data karena satu setengah yang lain itu kadang-kadang ada breeding yang tidak konsisten dan sebagai terutama kalau kita bicara soal transzenik nanti akan kita bahas lebih detail kembali lalu larger form of blood seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tikus itu mungkin hanya kita bisa ambil 0.5 microliters itu yang sorry maksud maksud saya 1 1 milliliter the max 0.5 milliliter 500 microliters tapi kalau misalnya red itu atau tikus itu bisa kita ambil sampai 2 liter dari jugular fin itu kita dan si tikusnya tidak ada masalah jadi hal ini jadi sampling method itu juga menjadi bahan pertimbangan dan ini yang kalian juga harus pikirkan ketika memilih antara mencipt atau tikus itu coba dipertimbangan hal seperti ini lalu berikutnya obesitas dan predictivity seperti saya katakan kadang-kadang itu menjadi variable terutama kalau misalnya ini adalah transgenic karena ketika kita masukkan jin tertentu itu kadang-kadang ada splitting ada perbedaan ketika mating juga dia mixing dengan yang lain dan sebagainya sehingga kita harus betul-betul hati-hati lalu berikutnya tentang hal yang lain yang kita dan ini sangat jarang terutama di Indonesia menggunakan bird sebagai animal model tetapi sesungguhnya di Amerika itu sudah banyak terutama apa yang disebut dengan songbird burung yang mudah bernanjin itu mereka banyak dipakai untuk untuk study hair cell regeneration lalu juga behavior seperti sleep learning dan sebagainya ini kerap dipakai saya mungkin tidak akan banyak soal ini ini kemudian kita zebrafish ini kemudian kita punya pakarnya saya lihat dia sudah masuk dokter dia memulai menggunakan zebrafish saya juga agak surprise waktu dia datang ke IDRC waktu ingin study di sana dengan saya itu sempat katakan bahwa mereka menggunakan zebrafish ternyata apa yang mereka lakukan juga sangat menarik ini jadi nanti anda bisa membahas atau bisa berdiskusi dengan dokter tentang hal ini jadi dan hal yang terbaik dari zebrafish karena ukuran otaknya yang kecil dan kalau tidak salah jumlah neuronnya juga cukup banyak untuk dianalisis itu menjadikan bahan yang cukup baik untuk study nah ini beberapa hewan model yang akan saya mungkin saya ini saya bagikan kepada para peserta jadi banyak sekali hewan-hewan model yang dipakai terutama untuk Alzheimer itu atau petis itu seperti target gene yang dijadikan itu APP apoportein lalu presenlin kemudian atau combine dari both jadi APP dan presenlin atau kemudian tau itu sendiri silahkan baca ini penotype-nya juga ada lalu apo E yang ini juga banyak sekali kemudian primate itu mereka banyak menggunakan carbine monkey atau lemur sebagai bahan untuk study jadi yang mereka gunakan adalah membuat lesi di otak lalu mereka mendapatkan amelius betanya di dalam otak tadi sehingga mereka tapi yang menjadi masalah ini variabilitasnya cukup tinggi lalu juga mereka menggunakan dog atau anjing anjing yang kerap dipakai itu tentunya tidak semua anjing tapi mereka menggunakan anjing bagel yang kerap dipakai untuk study ini mungkin kena mudahnya untuk membuat amelius beta pada jenis tertentu pada anjing tadi maka seperti saya katakan binatang yang tertentu walaupun sama spesiesnya tapi jenisnya akan memberikan efek yang berbeda mode red itu juga bisa dilakukan dengan injeksi di hippocampus dengan memasukkan tau protein protein viral factor biasanya yang banyak digunakan itu adalah Avin6 jadi yang mengekspresi mutant form dari tau atau mereka sebut WP30S mutasi ini akan terjadi pada hewan coba tadi biasanya dalam waktu 2 bulan akan post infek itu akan terjadi hiper post polis dan di strobe dan juga mereka bisa menggunakan model down syndrome dengan TES 65 DN jadi Anda bisa lihat bahwa hewan-hewan model transgenic dan sebagainya itu bisa kita pakai untuk apapun lalu apa kita adalah seeding model jadi dengan infusi dari brain dari ekstrak amit beta atau tau itu akan mengindus juga penyakit pada hewan coba tadi lalu juga beberapa stem cell ini kerap dipakai seperti APS untuk model perkins and disease kemudian juga untuk Alzheimer disease syndrome itu ada di paper menggunakan over expression di mana peptide crackman ameliot beta yang 42 itu akan memberi insolubilisasi di intrastural cell sehingga membuat ameliot agregate di otak tadi jadi banyak sekali model-model yang kerap dipakai juga penggunaan human neuroblastoma lain jadi itu langsung diinjeksikan pada hewan coba dan akan terjadi formasi dari senil clock Parkinson disease jadi kembali jenis model banyak dipakai seperti alpha sinuclein kemudian LRRK kemudian juga parking one pink one DJ warna pink one ini baru muncul mungkin kira-kira 15 years ago penotek penotek bisa dilihat dari behavior biasanya akan terlihat dari loko activity-nya itu menurun dan juga bisa dilihat secara histori banyak sekali kematian dari cell terutama di dopamine area lalu ada yang menggunakan apa yang disebut dengan apikia jadi disini mice-nya itu defensi dari pit x3 dimana itu akan membuat dysfunction dari dopaminergic danger dan dopaminergic akan menurun pada knockout ini itu tidak bentuk sehingga terjadi reduksi progresif dari lokomotor activity-nya lalu banyak sekali model ingrill mouse jadi ablasi dari homeway box dari transcription factor ingrill 1 dan ingrill 2 kemudian serial mouse ini sudah 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 g7 mouse nah ini saya tidak mungkin tidak akan bisa banyak berbicara karena saya katakan tadi bahwa transgenic animal di Indonesia sangat sukar untuk didapat tetapi kalau kita mempunyai model seperti virus dan sebagainya itu kita juga bisa menggunakan virus-virus tadi untuk kita injeksikan pada mice atau pada rat sebenarnya virus kita bisa masukkan ke dalam hippocampus dan akan terlihat apa yang terjadi alfanus sinecluin jadi apa jadi sel dari dari apa yang ada pada human brain itu post-mortem itu bisa di apa di inikulasi di sama terlalu kegembangan non-model mammalian seperti drosopila tadi yang saya katakan drosopila melanogastro ini walaupun bentuknya kecil yang saya katakan tadi tidak lebih dari kalau tidak salah cuma 5 5 5 5 5 5 5 neuron yang ada di otaknya itu sehingga mudah sekali dilihat atau dimanipulasi itu juga kita bisa buat jadi misalnya sebagai contoh parkinson model sehingga dia tidak bisa terbang kalau pun terbang itu dia terbangnya miring karena salah satu sayapnya itu tidak bisa berfungsi lokomotornya itu berkurang sehingga dia berputar-putar atau tidak bisa terbang sama sekali loss of climbing juga kadang-kadang tidak bisa naik ini banyak sekali dipakai untuk untuk study dari parkinson disease lalu geografis ya parkinson juga kita bisa memasukkan geografis tadi dengan parking atau king one tadi lalu delesi dan sebagainya tadi hal yang sama bisa dipakai lalu yang berikutnya ini yang mungkin boleh saya katakan menjadi hal yang paling mudah yaitu dengan menggunakan obat atau farm 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 approach yaitu dengan sick OHDA kita berikan secara lokal dengan through toxic injection di sucian nigra lalu akan terjadi tadi yang kita lihat nanti akan saya berikan gambarannya dan yang kita lihat tidak hanya penotype tadi jadi behavior atau motorik lokomotor behavior yang berubah tetapi secara histologi kita juga akan melihat banyaknya dopamin neuron yang lost itu berikutnya obat yang bisa juga kita terlalu MP di osmotic palm di intraperitoneal di perutnya ataupun di intramuskuler karena ini obat ini akan banyak dipakai itu banyak dipakai pada percobaan maiz apapun pada monkey pertama monkey ini agak besar sehingga mudah dipakai mungkin kalau teman sejawat pernah ikut konferensi yang saya selenggarakan di IDRC tahun 2013 itu saya mengundang Junta khasi dari dia menggunakan MPTP itu untuk Parkinson memang spesialisnya di sana jadi kita akan terlihat bagaimana tremornya si 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 makrak atau primate tadi dan dia bisa memanikulasi dengan misal pemberian stem cell dan sebagainya yang lainnya adalah retonon ini kebetulan salah satu mahasiswa saya ini Dr. Hustul Khotimah ini menggunakan retonon ini untuk pada zebrafish sehingga bisa dilihat lokomotor behaviornya itu itu berubah sekali karena zebrafish dengan mudah Anda bisa memasukkannya pada water pada kolamnya ikan tadi dan dengan demikian karena itu lingkungan hidup dia dengan mudah akan terjadi tetapi Anda juga bisa menginjeksikan retonon itu secara intravenual atau subcutant ataupun intravenously pada tikus atau hewan coba sehingga bisa muncul tadi tapi waktu retonon itu tergantung sangat tergantung pada satu jangka waktu pemberian dan yang berikutnya adalah dosis saya kerap kalau tidak salah sempat minta bantuan Dr. Hustul untuk memberikan pelatihan membuat hewan coba pada tikus sayangnya tikusnya itu mungkin waktunya kurang bagaimana sehingga tidak nampak terlihat tetapi memang retonon itu sangat mudah cerita retonon ini sangat menarik karena begini pada zaman-zaman sekarang kita banyak sekali menemui pasien-pasien terutama pasien-pasien tua dari petani-petani dan sebagainya yang menerita Parkinson's disease kenapa rotenon itu sehingga pesticide yang kerap kita dari dari pesticide tidak saja diakumulasi jadi manifestasi tadi jadi sekarang baru kita lihat banyaknya orang-orang atau pasien-pasien yang menerita tadi nah ini adalah salah satu apa ini cerita dari sejawat dari Nagoya tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana injeksi dari 6-OSDA itu bisa membuat Parkinson dan Anda bisa lihat bagaimana dikatakan dikatakan Terima kasih. Anda bisa lihat sekarang dia berputar-putar karena salah satu otak yang diinjeksikan itu terjadi kematian dari sel. Sebentar, mungkin masih gangguan internet. Dan Anda bisa lihat bahwa tikus tadi berputar. Tentang penggunaan hidrogen water, ini adalah salah satu teknik pengobatan saja yang mereka coba tampilkan. Tapi pada intinya yang ingin saya sampaikan bahwa injeksi lokal dari 6OH ini banyak sekali juga obat-obat yang lain yang kerap dipakai seperti parakuat, kemudian anonasin, dan sebagainya. Silahkan nanti dibaca dengan baik. Bahkan kita juga bisa menggunakan LPS alone. Jadi ini LPS termasuk salah satu, dia adalah hipopolisakaritnya ini adalah seperti bakterial yang dimasukkan ke dalam otak. Nah ini adalah salah satu yang teknik lain yaitu dengan menggunakan MPTP. Jadi apa yang terjadi pada tikus tadi, tikus tadi diinjeksikan setelah intraperitoneal, lalu setelah tiga hari Anda bisa lihat dia shivering. Dan ketika, tapi yang menarik di sini karena penggunaannya itu secara intraperitoneal, dari kakinya itu juga kurang baik. Dan Anda bisa lihat waktu diletakkan di open field, dia tidak bisa berlari-lari atau berjalan-jalan seperti soalnya tikus-tikus yang lain. Maaf, Prof Irawan. Yes. Mungkin boleh mau coba non-aktifkan kamera, mungkin koneksinya jadi lebih ringan mungkin, Prof. Jadi kadang-kadang Anda hilang sedikit, maaf, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, tidak masalah. Kamera ya. Ya. Bikin lebih ringan sedikit. Saya stop. Jadi kamera saya stop. Jadi tidak bisa lihat wajah saya ya. Oke. Oke, jadi ini model yang berikutnya adalah model LS atau Ametrific Light Transforces. Ini saya nanti akan berbicara agak panjang. Yaitu yang digunakan adalah SOD, Supraoxinan, TDP-43, ataupun tradisional. Dan ini akan berbicara satu dan yang lainnya, kelebihan yang lainnya. Atau kalau Anda ingin memberikan secara sistemik toksin yang kerap dipakai, saya tidak pengalaman tentang hal ini, yaitu BMAA. Silahkan coba dicek kembali. Jadi biasanya pemberiannya secara sistemik dan beberapa penotap itu, seperti misalnya weight loss, ataupun lokomotor impairment, dan sebagainya, itu bisa terjadi di dalamnya. Tetapi apakah terjadi neurodegeneration atau yang lainnya, kita masih belum tahu itu. Silahkan nanti bisa di eksplorasi lebih jauh. Lalu juga mode yang lain, seperti hurting the disease. Jadi target gene-nya itu yang kerap dipakai adalah STT. Yaitu penggunaan ini adalah prion. Jadi dia memasukkan prion di dalam otaknya. Dan penotype atau data yang kita bisa dapat banyak sekali di situ. termasuk apa, neural, dan sebagainya. Hal yang lain, saya coba move on. R6 dan sebagainya. Ini adalah beberapa model-model transgenic yang kerap dipakai. Saya kira hampir sama. Lalu, obat yang kerap digunakan itu adalah trinitropropionic acid yang diberikan secara sistemik. Sehingga Anda injeksikan obat ini, lokomotornya itu akan terlihat secara, ada perubahan di lokomotornya, di Stunia. Dan juga yang menarik di sini, kognitifnya itu terlihat karena terjadi, terutama di daerah hippocampus. Hal yang lain, jika diberikan secara kronik, itu akan terlihat sekali lebih severe. Yang lain juga, mereka menggunakan exytoxin seperti kinet atau ibutenet atau penolinet dan sebagainya yang diberikan secara stroteksik pada bagian tertentu otak. Sehingga Anda bisa melihat terjadinya selektif dari lesi yang terjadi di otak tadi. Dan itu berkaitan dengan lokomotor yang dipersarapi oleh otak tersebut. Ini seperti yang saya sampaikan. Jadi, genetic engineering itu sangat membantu kita untuk memahami mekanisme dari masing-masing jin dan sekaligus juga penotype atau behavior dari si perilaku dari hewan coba tadi. Jadi, yang biasa dipakai itu adalah dengan interpretasi yang terbatas juga. Karena tidak semua, mohon maaf, excuse me, semua behavior threat itu itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu jin, bukan? Itu adalah multiple jin. Dengan yang sedangkan dengan knock out satu jin itu masih jadi harus diperhatikan. Lalu juga ada tekniknya. Jadi, kita memasukkan human jin kepada pada animal tadi untuk meng-create transgenic model tadi. Ini yang kita lakukan pada hewan coba kami yaitu LS model dengan menggunakan SOD1 supraoxet di smoothest tadi. Nanti akan saya perlihatkan. Lalu, bagaimana dengan epilepsy model? Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Epilepsy sendiri itu sekarang kategorinya itu sudah lebih luas. Saya sempat pernah sampaikan sebelumnya. Tapi yang saya ingin sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kita juga bisa memodelkan epilepsy ini. Saya punya beberapa slide nanti atau beberapa video yang kita bisa sampaikan. banyak sekali study yang menggunakan model epilepsy sama yang kerap dipakai. Ini adalah dengan acute brain slices. Jadi, otak tikus itu dipotong secara acute, lalu kemudian mereka menggunakan patch clamp untuk menstimulasi dari area tadi sehingga akan terlihat aktifasinya. lalu juga ada beberapa model yang menggunakan organotipik atau cell culture. Ini saya tidak banyak melihat tadi. Lalu juga bisa diberikan secara sistemik. Umumnya, mereka menggunakan exitotoxin seperti tetanus atau pilokarpin atau kainik exit. Ini yang kita kerap gunakan atau kita juga bisa menggunakan untuk focal yaitu dengan kainling dan beberapa genetik atau computer model. kita bisa melihat dari EEG-nya seperti ini dan ini adalah videonya Anda. Anda bisa dari normal tiba-tiba terjadi kejang dan kejangnya sampai sampai dan itu bisa kita measure kalau kita masuk di jadi apa yang terjadi pada tang tikus ini sama hal yang terjadi pada human tadi. Nah, setelah beberapa waktu Anda bisa lihat dia ya pas aura kemudian-kemudian dia bisa kembali tenang dan akhirnya seperti berjalan seperti biasa. It's really amazing bahwa apa yang kita pakai pada hewan coba itu kita memasuk ke dalam otaknya antaranya biasanya bisa mengukur stimulasi tadi dan bisa meloding paraleli jadi secara paralel kita bisa mengukur Anda bisa lihat ketika kita mulai memberikan memberikan elektrik kejangnya itu secara langsung dan yang terjadi mulutnya Anda bisa lihat dia sama sama hal yang terjadi pada human mulai dari jadi dengan elektromesia dan bersamaan data bisa keduanya bisa didapat setelah itu terjadi kita kembalikan maka si hewan coba tadi akan kembali normal seperti biasa Anda bisa lihat sekarang kembali ini banyaknya apa dengan low frekuensi stimulasi tadi kita bisa membuat candle red jadi ini post-ictal Anda bisa lihat setelah selesai dari kejang dia diam menunggu tenang dan akhirnya tertidur di India yang digunakan itu adalah elektroshock jadi mereka menggunakan baterai ataupun pada baterai besar mereka menggunakan stimulasi langsung di otak di kepala pada pada si tikus tadi Anda bisa lihat apa yang terjadi very rough sangat-sangat rough sangat sangat kasar ya tapi yang terjadi adalah hal yang sama pada si si hewan coba tadi selama beberapa menit dan yang yang amazing dia akan akan anda bisa lihat kembali kembali benar oke banyak manipulasi seorang coba tadi ya sekarang saya pindah objek fokus yang lainnya itu ametropic later spursis atau ALS jadi ALS ini adalah primary motor neuron death dan biasanya mengenai upper motor neuron dan onsetnya itu jadi 40 sampai 60 tahun dan prevalensinya sebenarnya sangat sedikit antara 3 sampai 5 diantara 100 ribu orang dan umumnya adalah banyak terjadi pada laki-laki atau pria progresinya dimulai dari kelemahan dari muscle kemudian terjadi atrofi dan biasanya ventilatory dependence seperti yang terjadi pada orang besar berdiskusi kemudian kami dapat saya dapat grant dari ALSA jadi Ametropocular Scorsis Association kita debating karena biasanya pasien-pasien ALS itu ketika diagnostik itu hanya bisa sanggup hidup sampai 3 sampai 5 tahun tidak bisa sepanjang apa yang Stephen Hawking jadi dan umumnya itu 5 sampai 10% itu ada inherited kena dari mutasi dari SOD1 tetapi yang yang lain itu ya tadi saya katakan yang apa 90% atau 95% itu unknown jadi kita tidak tahu penyebabnya dan banyak sekali teori yang mengatakan patogenesis dari oxidative stress exe-to-toxity protein agregat dan sebagainya jadi ini adalah masalah besar dan sampai sekarang tidak ada obatnya obat yang diberikan oleh dokter itu yang disetujui oleh FDA itu adalah retonon salah satu obat itu dia tidak akan membantu dia hanya memberikan kualitas dari hidup kualitas hidup dari si pasien tadi tapi tidak menyembuhkan dari si pasien itu sendiri jadi membuat slow progression tapi tetap terjadi nah ini adalah salah satu model yang kita pakai model of LS kita gunakan jadi kita bisa lihat ini adalah sang ibu itu akan melahirkan dua tikus yang pertama kondisi normal terjadi LS dan ini adalah kondisi jadi kondisi pada saat-saat terakhir dari kematiannya anda bisa lihat respirasinya sangat terganggu dan kemudian semua terjadi paralisis terutama yang terjadi di hand limb di bagian bawah dan ini yang terjadi sama terjadi pada pasien-pasien kita umumnya jadi mulai dari 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 kaki kemudian naik ke atas sehingga mengenai restri motor neuronnya sehingga terjadi kesulitan bernafas dan akhirnya umumnya meninggal jadi dengan transgenia kita memimikin apa yang kita lihat pada manusia dan data-data ini banyak sekali memanipulasi hewan itu sehingga bisa extended life saya menggunakan apa intermittent hypoxia sehingga dia bisa hidup lebih lama dan sebagainya ini adalah model yang kerap kita gunakan lalu ada juga model yang yang kerap saya keliling Indonesia ini memberikan apa pelatihan untuk stroke jadi stroke itu ada dua yaitu yang ischemic dan yang hemorrhagic dan model yang kerap dipakai adalah memasukkan filament ke dalam middle cerebral artery jadi sering disebutkan MCO middle cerebral artery occlusion jadi kita mengocclude dari middle cerebral arterinya disitu nah ini adalah teknik yang kerap kita pakai jadi kita mengklaim carotid komunisnya lalu dari eksternalnya kita buka sedikit kemudian kita masukkan filamentnya ke dalam intra carotid arterinya sampai kepada middle area atau middle cerebral artery kita occluditis kita diamkan beberapa lama sehingga terjadi area yang di occlusi tadi akan terjadi iskemia nah biasanya yang saya gunakan saya menggunakan doktor jadi saya monitor ring sampai berapa jauh blood flow nya itu drop dan kita berharap drop nya itu bisa sampai di bawah 70% anda bisa lihat karena kalau misalnya cuma 50% yang anda lihat seperti ini maka akan terjadi kompensasi dan anda tidak terlihat apa namanya sehingga tidak pada human itu akan sangat berpengaruh ya walaupun 10% itu bisa terjadi tapi pada hewan-hewan coba saya berkali-kali katakan tikus itu waktu kita buat stroke itu dalam waktu 3-4 hari dia masih kelumpuh tapi setelah satu minggu itu kenapa di banding pada human mode yang setengah dari hemispir setengah dari otaknya itu mengalami stroke kalau ini terjadi pada yang bahkan kita tidak 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 mati walaupun dia setengah mati sekali cara untuk melihat adanya defisit dari neulogy ketika kita lakukan oklusi di middle arteri cerebral ini yang saya katakan tadi ini adalah tikus normal usia 3 bulan dan sebagainya ini adalah apa namanya sam animal jadi saya buka buka lehernya saya coba oklusi sebentar kemudian saya tutup kembali dan ini bagian atasnya ini adalah saya letakkan untuk alat untuk mendeteksi doppler-nya Anda bisa lihat pada sam animal pada hewan normal nah ini saya mendapatkan apa grain bersama dengan tiga universitas lainnya yaitu emory kemudian juga universitas pulurja di mana saya bekerja dan satu di universitas wisconsin lalu pertanyaan dari nih itu dia mengatakan pada kami pasien stroke itu adalah middle age 40 saya nasional itu usia 33 gitu ya karena kritis kemudian nah setahun permintaan dari in ice kita itu saya mencet saya dengan age animal ini salah satu age diawal dia berusaha sekitar dua kemudian 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 Ya, mohon maaf. Jadi, saya katakan ini adalah 2 tahun, jadi Anda bisa lihat, dan sangat mahal ini, sekitar 1.500 dolar. Jadi, kalau saya lakukan stroke pada satu sisi, yang terjadi adalah paralisis pada bagian itu, sehingga dia kalau berjalan berputar, seperti yang Anda lihat. Lalu, ketika Anda lihat, terlihat sekali. Jadi, kalau saya lakukan pemeriksaan dengan TTC, ini adalah pemeriksaan mengatakan reaktifiti, itu kalau kita lihat, kita masukkan ke TTC, maka bagian yang kita okusi itu akan terjadi berwarna putih, karena tidak ada mitochondria yang aktif, atau sel neuronnya di situ mati. Anda bisa lihat bahwa hampir setengah dari hemispirnya itu sudah mati. Dan Anda bisa lihat, si tikusnya paralisis saja, tidak ada masalah. Lalu, apa yang diminta juga oleh NICE, bagaimana kalau volumenya ini kan terlalu besar, bagaimana kalau volumenya itu diperkecil. Lalu, kita lakukan apa yang kita sebut dengan occluded model. Couter, kita coba pinch bagian dari middle cerebral artery-nya. Dan yang terjadi adalah kita mengoklusi, hanya sebagian kecil, dan hemispirnya Anda bisa lihat ini, less than 10-20%. Tapi yang menjadi masalah, dia akan mengalami, longomotor behaviornya itu mengalami paralisis hanya dalam waktu 1-2 jam saja. The max itu 6 jam. Tapi setelah itu, dia akan beraktifitas seperti biasa. Pada human itu tidak memungkinkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, ada keterbatasan. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita mengokludit arteri yang salah, maka yang akan terjadi hanya sebagian kecil atau dari otak yang mengalami kematian. Tapi kalau itu komplit stroke yang kita dapatkan, Anda bisa lihat ini dengan hampir setengah dari hemispirnya itu mengalami kematian neuron tadi. Teknik yang lain itu adalah tentang intraserebral hemorrhagic atau ICH. Pada pasien-pasien kita, biasanya kalau hemorrhagic stroke, itu prognosisnya sangat buruk sekali. Dan biasanya pasien-pasien itu dengan cepat meninggal dunia. Nah, ini teknik ini bisa kita pakai. Cara yang paling mudah adalah menggunakan kolagenis. Atau kalau Anda tidak punya kolagenis, Anda bisa mengambil belakang di otak. Dan ini sama halnya dengan IC8 atau intraserebral hemorrhagic model yang terjadi pada human. Kita akan berganti topik. Yang menjadi bagian tertentu ketika menggunakan hewan curba, tentu kita ingin metandarisasi. Dan kita ingin mengevaluasi dari fungsionalnya. Dan ini sangat penting sekali untuk didapatkan. Nah, ini banyak sekali alat-alat atau tool yang dipakai untuk mengevaluasi dari outcome tadi. Yaitu misalnya dengan chambers, more versus miss, atau balancing, dan sehingga kita berluji. Yang mudah dan paling gampang ini dikerjakan oleh undergraduate kita itu adalah, jadi kalau kita menjalankan stroke, maka yang kita lakukan adalah bagian yang tidak stroke, itu kita coba tempelkan tape, kemudian yang lengan yang stroke tadi, atau pau yang stroke tadi, itu berusaha untuk mengambil tape tadi. Nah, ini yang kita sebuah dengan adhesive removal test. Jadi, berapa lama, berapa mampu, jadi si tangan yang kena stroke itu kembali bisa melakukan aktivitasnya. Nah, ini data yang cukup menarik. Nah, ini hal yang lain yang kita punya ini data pribadi. Ini ada dua pikus, pikus yang satu adalah same animal, hewan yang mengalami. Saat ini setelah satu minggu, seperti halnya, apa namanya, tikus normal. Tetapi Anda masih bisa melihat gejala dari unbalance, atau similarity dari lokomotornya tadi. Walaupun terlihat normal, ketika kaki dan kaki belakangnya itu sangat berbeda dibandingkan hewan yang normal. Maka, dalam beberapa waktu ini, retrot ini awalnya sangat lamban, makin lama dia akan makin cepat. Dan dia, si tikus itu harus bisa membalance tadi. Dan jika tidak mampu membalance, akhirnya dia jatuh. Nah, kita bisa mengukur tadi, berapa lama post stroke itu, atau kalau kita menggunakan drugs, atau menggunakan obat, kita bisa mengukur behaviornya tadi, recovery-nya tadi. Hal yang lain yang kita bisa lakukan adalah cylinder test. Jadi yang kita coba, tikus itu adalah makhluk yang sangat curious, maiz atau rodent itu. biasanya kalau kita letakkan pada satu, dan silinder ini terbuat dari akrilik, jadi Anda bisa melihat, dan tikus ini akan meletakkan kakinya, atau pau yang di depannya, atau kaki depannya itu, itu dia akan mencoba memanjat. Sekarang yang kita coba perhatikan, itu kalau salah satu, apa namanya, bagian itu kena stroke, maka dia tidak bisa menggunakan, dia menggunakan apa, forlim-nya itu, bagian depan langannya itu, berapa jauh dia terjadi setelah ischemic stroke. Dan kita bisa melihat presentasenya tadi. Ini adalah tes-tes yang yang sangat sederhana ya. Anda tahu ini kerap, biasanya ibu-ibu rumah tangga ini punya tempat menyimpan barang-barang di dapur. Ini ada grill yang mempunyai besi ya, dan biasanya jaraknya kira-kira sekitar satu senti. Nah, kalau si tikus itu kita letakkan dan suruh berjalan, maka dia harus bisa melakukan koordinasi untuk berjalan ke depan dan mencekam grill tadi, atau besi tadi. Kalau tidak, kalau dia masih mengalami kelumpulan, maka dia tidak bisa berjalan secara rumah. Yang kakinya itu akan terjatuh. Dan kita mengukur foot voltage-nya, berapa jatuhan yang dia lakukan. Dalam keadaan normal, ini akan tidak terjadi, karena tikus itu dengan mudah atau pandai sekali memanja. Jadi, jadi kesalahan. Tetapi, pada tikus yang mengalami stroke, itu Anda bisa melihat adanya banyak kesalahan tadi. Ini kerap dipakai untuk tes-tes seperti misalnya stroke atau spinal cord injury dan sebagainya. Untuk melihat koordinasi dari PAO-nya tadi. Ini seperti yang saya sampaikan. Jadi, ini adalah ini lebih modern tadi. Yang awal tadi, saya minta undergraduate itu untuk melakukan tes ini, karena sederhana sekali. Tetapi, kita juga bisa melakukannya dengan mesin. Jadi, ini sudah di bawahnya Anda bisa lihat komputer, lalu si tikus ini kita letakkan di box ini, jadi depannya kita kasih pellet, dia harus berjalan. Maka, kita bisa melihat berapa kali dia melakukan kesalahan. Data ini bisa diambil dengan mudah. Jadi, banyak sekali tes-tes yang bisa kita lakukan. Misalnya, pengenalan objek dan kemudian memori tes dan yang lain-lain. Juga, misalnya TMS, social chambers dan sebagainya. Jadi, ini adalah salah satu Anda bisa lihat begitu banyak tes yang kita misalkan termasuk di catwalk. Jadi, ini adalah mesin yang kita letakkan dan kemudian ketika si tikus itu berjalan atau dia dipaksa berjalan seperti treadmill, maka si paw-nya tadi itu akan terkam. Jadi, kita bisa melihat berapa banyak swing yang dipakai atau swing yang dilakukan koordinasi tadi. Kalau tidak, ini saya pernah waktu di Suria University itu saya minta mengambil kertas panjang atau misalnya kertas yang ditempelkan dengan glue atau dengan lem dipanjang, lalu kita letakkan pada dua kayu di antara dua kayu tadi, lalu si paw-nya tadi, paw-nya tadi, si tikus tadi, itu kita masukkan tinta hitam, lalu suruh berjalan. ini tes yang paling gampang kita lakukan juga, dan Anda bisa melihat bagaimana kalau dia menyeret atau dia melangkah dan sebagainya, kita bisa bedakan itu antara yang depan dan yang belakang. Ini adalah water mist tes untuk pemirsaan kognitif, ini adalah salah satu perusahaan plasmologen, saya ingin melihatkan kepada Anda bagaimana sebuah leningan memori pangsen itu bisa di-tetek. Oh, maaf. terima kasih. selamat menikmati. Anda bisa lihat. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah tes water mist, jadi di bawahnya ada platform yang dibuat dari akrilik yang sangat pernah warnanya akrilik, warnanya bening, jadi dia tidak bisa terlihat. Kadang-kadang beberapa grup meletakkan susu sehingga tidak terlihat. itu lalu mereka mereka harus mencari platform tadi. Dengan tes beberapa kali mereka, kalau mereka mendapatkan pengobatan atau mereka recovery, maka dengan cepat mereka bisa mendapatkan platform. Sementara yang lain, walaupun dia sudah mendekati, dia masih tidak tahu di mana letaknya, sehingga harus mencari-cari sehingga dia bisa menjaga maksudnya. Jadi ini tes yang paling mudah untuk kognitif analisis. Mungkin ini adalah beberapa data terakhir, untuk pre-clinical data itu sangat diperlukan untuk study. Di sini makanya saya katakan pre-clinical data untuk pisman itu sangat-sangat penting. Kita tidak bisa langsung menggunakan hewan. Makanya kemarin waktu ada vaksin Nusantara itu saya sempat berbicara panjang-lebar tentang pentingnya penggunaan data, desain, randomized, dan sebagainya. Nah, animal, populasi itu juga mulai dari yang small sampai large dan juga termasuk gender dan strength menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. ini adalah beberapa rekomendasi, tetapi kembali rekomendasi ini untuk stroke, tetapi bisa dilakukan pada hal-hal yang lain. Jadi, tentang dos, itu juga bervariasi sekali. Banyak. yang tadi yang saya katakan, apakah perlu apa permanen middle cerebral ocursi yang saya katakan dengan pinch tadi, karena ocursinya hanya 10%, atau perlu yang lebih besar, transient, middle cerebral ocursi ini sangat bervariasi sekali. Lalu, apakah kita menggunakan transgenic atau hewan yang biasa? Bagaimana dengan yang lain? tetapi kembali, yang perlu dilakukan, walaupun itu animal model, harus dilakukan randomisasi, dan dilakukan secara blinded, dan harus dilakukan validasi oleh dua orang atau lebih, dan ini kerap saya pakai. Jadi, biasanya saya menyuruh dua orang student untuk mengerjakan bersama-sama. Joke saya, kalau salah satu orang dari kalian, kalau hanya satu orang, kalau kalian itu di tengah jalan ditabrak mobil, data kalian itu hilang. Itu joke saya pada mereka. tapi yang terpenting, saya ingin membuat validasi dari dua orang yang berbeda tadi. Ini sangat penting sekali. Lalu, berikutnya adalah physiology monitoring, seperti blood pressure, blood gases, hemoglobin, dan sebagainya. Ini sangat-sangat perlu didapatkan juga. Jadi, data yang terjadi pada human bisa kita dapatkan juga pada kenapa kok ketika kita melakukan study pada hewan coba, kemudian kita try dari proof of concept tadi, dari hewan coba itu kita coba aplikasi pada human, itu terjadi kegagalan atau clinical trial-nya jadi gagal. yang harus diperhatikan adalah proof dari study design. Apakah itu seleksi dari lalu bagaimana scoring, bagaimana kombinasi dari pharmacological agent-nya dan sebagainya. Hal ini juga perlu diperhatikan pada clinical study tadi. Animal model apa yang perlu dipakai? Kemudian bagaimana efekasinya? lalu bagaimana timing dari administrasi obat yang kita berikan? Lalu berapa lama recovery dari fungsi dari si hewan coba tadi? Lalu kemudian juga eksperimental bias. Jadi seperti yang saya katakan pengukur itu si mahasiswa atau postdoc tadi itu bagaimana mereka menganalisis tadi. Maka saya katakan perlu ada orang yang berbeda untuk menganalisis itu secara blind tadi. Nah beberapa ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan kerap saya coba sampaikan saya adalah editor dan juga reviewer untuk beberapa jurnal internasional biasanya kita lihat bagaimana bias-bias yang ada apa selection bias kemudian performance bias detection-nya dan sebagainya itu biasanya saya coba cek kembali. Nah yang perlu direport ketika Anda membuat penelitian dengan hewan coba tadi sampel ada tekniknya mungkin suatu saat kita bisa berbicara lebih detail lagi untuk biostatistik ini kemudian eligibility untuk kriterianya inklusi dan eklusinya kemudian treatment alokasinya lalu apakah dilakukan setelah blinding atau tidak bagaimana methodology variable-nya lalu bagaimana kontrol dari study dan statistik metode yang dilakukan jadi hal seperti ini sangat diperlukan saya kira mungkin ya ini the last slide jadi hal seperti ini jadi aspek-aspek ini perlu diperhatikan ketika Anda akan membuat mereport pada publikasi apakah itu disertasi atau untuk publikasi di jurnal dan sebagainya ini harus dijadikan sebagai bagian reportase Anda mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saya bisa mengintertain sudah cukup hampir dua jam saya bicara saya bisa memberikan waktu seperti kemarin itu ya satu jam kembali untuk pertanyaan saya kira saya cukup saya kembalikan pada pada dokter pada panitia untuk mungkin ada yang menanyakan pada dokter penelitian silahkan dokter penelitian terima kasih banyak Prof. Irawan menarik sekali itu ada beberapa karena penelitian saya kebetulan juga dan sekalian saya juga benar juga tentang neurodegeneratif jadi banyak kenangan mama disitu dan lain-lainnya dan dengan interpretasinya juga punya seni tersendiri nah ini sudah banyak pertanyaan nih dari sekalian kalau boleh ini sebelum kita yang mau bertanya dokter Kristian bagaimana dokter Kristian dokter Kristian halo selamat selamat pagi Prof ya selamat pagi saya izin bertanya Prof terkait dengan galuri-galuri tikus dok karena sebenarnya kan terdapat perbedaan-perbedaan terkait dengan fenotip atau sifat-sifat dari galur-galuri karena penelitian saya ingin menggunakan tikus pada neurosains nah bagaimana cara kita untuk memilih jenis tikus yang kita mau pakai sebenarnya kan penelitian-penelitian neurosains banyak sekali menggunakan tikus ataupun mencit nah saya bingung yang mana yang perlu saya pakai karena kan tiap galur itu memiliki itu pertanyaan saya sih itu yang pertama oke good very very good question kita banyak menggunakan tikus putih sendiri disebut tikus putih yang disebut dengan nubis maaf sorry bisa didengar sekarang bisa saya masih mute enggak sih bisa didengar bisa didengar oh my gosh oke sebentar siap ras speak bagaimana sekarang bisa didengar belum 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 bisa didengar bisa dengar oh bisa bisa jadi tadi saya ada diterpetan dari dokter Christian itu tentang jenis tikus sendiri ya jadi galur dalam bahasa indonesia galur atau jenis jenis apa saja yang sejujurnya bisa kita pakai dan ini pertanyaan yang sangat sangat apa sangat krusial juga ya jadi yang menjadi masalah kena galur sendiri di Indonesia sangat terbatas saya kurang tahu sekarang banyak apa yang biasa ada di Indonesia tetapi tetapi kita punya misalnya seperti Wistar atau Fischer dan yang lain-lain bisa dengar ya dokter Christian nah masing-masing galur itu sesungguhnya punya aspek yang berbeda satu sama lainnya ini ada kisah menarik ketika saya masih di Jepang saya terlibat di penelitian alkohol alkoholism lalu apa yang saya gunakan dua dua type tikus yang saya pakai adalah tikus Wistar dan tikus Fischer lalu saya buat diet stress bagaimana cara membuat stressnya saya sebut dengan cold stress cold stress itu saya masukkan tikus tadi ke dalam cold room jadi kan di di luar negeri itu ada cold room kalau Anda tidak punya mungkin dimasukkan ke kulkas jadi dimasukkan ke cold room tetapi juga diberikan tempat yang sempit jadi Anda bisa bayangkan dimasukkan ke dalam tubing jadi dia betul-betul dibuat tidak bergerak dan dingin lalu di situ kita berikan waktu saya hanya 6 jam tidak salah stress kemudian kita kembali dua saya berikan dua yang satu berisi botol alkohol yang satu diberi dengan botol air Anda tahu apa yang terjadi satu khususus dia lebih memilih botol yang berisi alkohol dibandingkan dengan botol yang lain sementara yang lain tidak kira-kira menurut Anda mana antara Wister dan Fischer yang memilih botol alkohol ini ideanya sama dengan fenotip kita bangsa Asia dengan seperti itu kasarannya jadi saya bisa membuat dependency tikus tadi untuk preference namanya animal alkohol preference animal jadi animal yang akhirnya menjadi peminum walaupun kemudian stressnya kita hilangkan dia akan tetap memilih untuk minum alkohol ternyata Fischer itu lebih peka terhadap stressor dibandingkan Wister makna story jadi the learning process learning story tadi itu setiap tikus atau setiap galur itu punya watak atau punya sifat yang berbeda imun sistem yang berbeda dan sebagainya jadi Anda harus betul-betul memilih bagaimana cara memilihnya sekarang menjawab pertanyaan dari dokter Kristen tadi data ini tidak saya publikasi karena cukup menarik tapi saya tidak sempat saya kembalikan pada graduate student saya di Jepang nampaknya tidak jadi kita membuat yang disebut alcohol preference animal tadi itu tidak sebenarnya bisa dilakukan seperti itu itu kita harus melihat data-data dari penelitian-penelitian sebelumnya dokter Kristen misalnya Anda ingin membuat stroke halur mana yang bisa mendapatkan stroke itu secara konsisten Wistar sebagai contoh itu adalah hal yang paling banyak dipakai sebagai model tetapi ada animal yang secara transgenic itu sudah mempunyai bakat untuk terjadi stroke yang disebut dengan SHR SHR Spotaneous Hypertensive Rat jadi tikus yang mudah terjadi hipertensi jadi kalau tikus tadi ini tikus contohnya ini tikus ya kalau SHR SHR tikus itu kita balik prune karena saya harus membuka leher tadi maka blood pressure nya itu naik 20% artinya kecepatan tadi maka kalau saya jadikan stroke ini SHR tikus tadi itu akan model stroke nya lebih konsisten dan lebih cepat dibandingkan dengan wistar tadi maka silakan anda cek kembali beberapa paper stroke maka SHR menjadi standar untuk penelitian penelitian stroke tapi bagaimana dengan penelitian yang lain ya tadi saya sempat katakan bahwa visual terlebih lebih tingkat tadi tentang membuat tikus depresif dan untuk logik mungkin bisa lebih seperti penelitian 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 yang bisa diberikan kepada rukul kristi paper paper sebuah yang biasa mereka pakai ya walaupun masalah kita itu loh kita galetkan di Indonesia pun sangat terbatas ya ini sama kita umumnya kita bisa di luar itu sangat sukar bahkan saya satu ada disilahkan di mana yang terbaik dan koneksinya ini halo Prof masih unmute masih di unmute bisa terdengar sekarang iya sekarang terdengar oke oke ya jadi inti yang tadi saya sampaikan jadi silahkan Pak Prof Pak Prof agak putus-putus di saya terdengar untuk Prof, bisa dengar. Cuma memang enggak stabil memang, Prof. Enggak stabil. Prof, Prof Irawan, mungkin enggak masalah, Prof, kalau misalnya ini di... Aduh. Mungkin di mana? Oke, halo? Ya, ya. Oke. Ya, jadi intinya kita coba cari data-data dari jurnal lain, bagaimana mereka menggunakan galerotikis tadi, dan itu Anda jadikan standar. Itu mungkin jawaban yang paling mudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof Irawan, dan masih Christian pertanyaannya. Ini ada yang angkat tangan ini, Dr. Doni Wardana, silakan. Nanti selanjutnya kita akan ambil pertanyaan dari chat. Silakan. Masih mute? Baik, terima kasih, Dr. Veronica. Saya Dr. Doni dari Fakultas Universitas Balijaya, Malang. Jadi FKUP, Malang. Dr. Veronica. Bisa mendengar suara saya? Prof Irawan, terima kasih papanannya. izin mau pertanyaan, Prof Irawan. Kebetulan mau pertanyaan, ini salah satu problem branding juri yang menyebabkan gangguan secara fungsional itu menjadi irreversible, salah satu jurnya. Maaf, Anu. Dr. Doni, sebentar. Maaf. Ini kayaknya Prof Irawan jinyanya terganggu nih, sehingga beliau tidak ada... Oh iya, Prof, sudah balik lagi. Oke. Silakan, Prof. Silakan, Dr. Doni, dilanjutkan. Maaf. Oke, coba diulangi. Mohon maaf, Prof Irawan. Terima kasih. Terima kasih. Sangat menarik. izin mau pertanyaan, Prof. Secara teori, penyebab salah satu gangguan fungsional pada brain injury baik trauma maupun non-trauma karena terbentuknya glial scar, ya Prof. Sebelumnya pada hewan coba ini, bagaimana cara kita membuat induksi glial scar, Prof? Apakah sudah ada standar pada hewan coba? Dan apa namanya? pemeriksaan fungsional apa yang paling baik untuk mengevaluasi perbaikan dari glial scar, Prof? Terima kasih. Glial scar, ya. Ya, TBI, jadi Traumatic Brain Injury, ya. Ini sekarang menjadi topik yang sangat besar di Amerika juga. Jadi, pertama adalah pasien-pasien Amerika yang dikirim per negeri perang, ya. Iran, Iraq, dan sebagainya mereka terjadi itu. Lalu, kedua, di Amerika itu ada namanya apa namanya, permainan football Amerika, pernah dengar, ya. Jadi, mereka main tubrutan itu. Satu sama lain. Nah, yang terjadi, umumnya pemain tadi, liga tadi, itu masih sangat muda. Pada usia-usia tertentu itu terjadi Parkinson. Usia 30, 40, mereka sudah tidak bisa bermain lagi. Itu yang kemudian orang bertanya-tanya, kira-kira kenapa kok itu terjadi? Itu sebabnya karena trauma yang berulang-ulang. Itu tidak terjadi. Mungkin Anda pernah dengar, ini saya pernah sampaikan juga pada teman-teman di Perdusi, Persatuan Dokter Sarap Indonesia. yang kita cuman dengan microstrope. Jadi, Traumatic Brain Injury itu terjadi pecahnya pembuluh darah kecil. Dan kita tidak tahu itu. Dan pasien-pasien tadi tidak merasa. Mereka masih muda. Liga di Amerika itu yang paling yang membuat uang itu ada liga dari universitas. Jadi, pemain-pemain muda dari universitas menjadi pemain profesional. Tapi banyak sekali yang akhirnya tidak bisa melanjut jadi pemain profesional. Dan usia 25 tahun itu sudah seperti mengalami Parkinson, mengalami stroke, dan sebagainya. Jadi, microstroke yang saya sebutkan microstroke, karena pecahnya pembuluh darah kecil-kecil tadi, itu berakumulasi. ini yang mungkin Anda bisa jadikan sebagai model untuk tumbuhan yang berulang-ulang sebagai TBI model. Itu tidak langsung jadi masalah, tapi jangka waktu lama baru dia masalah. Satu, kenapa itu kita sebut Gliaskar tadi tidak punya masalah? Karena butuh waktu untuk akumulasi. Dan satu hal lagi yang kita perlu tahu bahwa otak kita itu sangat plastik, maka disebut neuroplasticity. Dan dia bisa mengkompensasi dari Gliaskar yang kecil tadi. ini saya kemudian di industri sekarang. Dan saya dengan banyak sekali teman-teman sejawat yang tadi baik dari Boston, dari Massachusetts, dari Harvard, dan sebagainya. Salah satu terkan sejawat saya itu menggunakan sekarang yang kita sebut dengan biomarker. Apakah otak kita semua ini normal? apakah kita punya injury di otak kita? Marker apa yang dia pakai? Nah ini saya sangat amused. Sekarang mereka pindah ke Silicon Valley. Mereka punya dana lebih dari bilion dollar. Mereka menggunakan apa yang dengan GFFV? Glial Fibrillary Axidic Protein. Itu adalah marker untuk apa Anda tahu? Itu adalah marker untuk astrocyte, untuk glial. Nah ternyata di darah itu bisa diambil deteksi untuk mengambil ZFFV tadi. Dia bisa mendeteksi sampai microgram. Lalu mereka juga bisa mengambil dari spinal cord. Dari LCS. Likur Sergur Spinal. Jadi itu bisa menjadi deteksi awal. Nah tadi teman sejauh saya ini mendapatkan dana suku luar biasa dari DOD, Department of Defense, dan juga dari NIS untuk tadi. Dan sekarang produknya sudah ada. Sebagai biomarker untuk apakah pengalaman mendapatkan injeri atau tidak. Nah itu pertanyaan. Jadi bagaimana model yang baik? Anda bisa bayangkan. Atau Anda bisa mendesain sendiri. Ketika saya ada di ABRC di Suria Universiti. Ini ada baterai. Lalu saya punya paralon. Ini penelitian untuk mahasiswa S1 saya di Suria. Mahasiswa saya di Suria itu sekarang sudah ada yang ke negeri. Sudah ada yang ke UK, ada yang ke Cambridge, dan ada yang mengambil sekarang di Harvard. Hanya dari penelitian sederhana. Ini paralon tadi saya letakkan weight, kemudian saya jatuhkan ke otak tadi. Nah, tergantung dari jumlah weight tadi, dan berapa kali frekuensi tadi. Anda bisa lihat injuri tadi, bukan? Ini model yang sederhana. Maka saya katakan, saya kerap, saya kerap, maka saya ke Indonesia diundang banyak teman itu. kita pakai, 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 pakai ini lah, kalau saya katakan, we need to be smart. Ya, karena saya datang, ketika saya datang ke Jepang itu, saya katakan, I'm from developing country, saya mau belajar sebanyak mungkin. tapi ideas-nya bukan belajar teknik itu saya, tapi the way of thinking, itu the most important thing. Lalu ketika saya ke Amerika, saya bisa beradaptasi. Banyak sekali mereka yang ditendam keluar, karena tidak bisa menghasilkan grind, dan sebagainya, saya masih bisa bertahun. Why? Karena the ideas. The ideas itu penting. Jadi, silakan Mas Doni, Dr. Doni berpikir, kira-kira model apa? Jadi, membuat tumbukan berulang-ulang tadi, silakan Anda pikirkan tadi. Banyak sekali model yang bisa kita lakukan. Saya juga sempat sampaikan juga ketika di rumah sakit pon, kita punya masalah besar dengan kecelakaan lalu lintas, KLL. Di Jakarta rumah sakit pon itu banyak sekali, dengan multiple fracture dan sebagainya. Teman-teman neurosurgeon itu, mungkin hampir setiap hari dapat cases. Dan pada usia muda. Ini adalah model. Tetapi ada juga mereka yang menggunakan, helm, mereka masih aman. Tapi beberapa waktu kemudian datang, terjadi kontusi. Ternyata ada edema di otak dan sebagainya. Jadi, proteksi dari helmet dan sebagainya itu memang membantu. Tapi sampai berapa jauh? Nah, ini yang saya ingin kepada Anda sekalian, anak-anak muda, teman-teman dari S2, S3, maupun teman-teman rekan-rekan peneliti, mulai berpikir, kira-kira model apa yang bisa Anda jadikan sebagai prime, sebagai sesuatu yang bisa Anda pakai. Dan sifatnya novel tadi. Maka saya katakan tadi, dengan para London dan baterai tadi, itu dia bisa belajar ke UK, ke UCL, University College of London. mahasiswa dari Turya itu. Bukan dari UI atau dari FKUB. Jadi, maknanya itu tergantung pada kita. Bagaimana kita bisa mendidik, mendesain, mahasiswa kita berpikir kreatif. Lalu kemudian, kembali pada si individu tadi untuk berkembang. Jadi, kira-kira bisa dijawab, Mas Doni. Jadi, ideanya adalah Anda silakan berpikir, model apa yang... Dan model ini sebegitu banyak. Jadi, tergantung pada Anda. Dengan banyak membaca, paper-paper dengan berkomunikasi dengan peneliti yang lain dan sebagainya, itu akan sangat membantu untuk berpikir lebih luas. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Dr. Veronika. Terima kasih, Prof. Irawan. Mungkin saya melanjutkan dari pertanyaan Dr. Doni tadi. Berarti, bahkan, kalau misalnya, Dr. Doni ini dengan tim penelitinya, malah membuat penelitian mengenai mencari standar, model standar yang baik, kemudian membuat patent untuk teknik yang baik untuk membuat ini, malah akan sangat luar biasa ya, Prof. Irawan. Misalnya. Menemukan teknik yang sederhana, tapi efektif, itu... Sangat membantu. Jadi, sebenarnya saya katakan, apa yang disampaikan tadi, Dr. Veronika, walaupun itu merupakan hal yang umum, hal yang standar, seperti yang saya katakan, GFFI itu dipakai sebagai alat untuk mendeteksi adanya glial pada stisu, ternyata masih bisa digunakan untuk biomarker. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, pola berpikir kita harus extended, harus di luar, out of the box. Dengan demikian, kita bisa lebih kreatif. Dan itu sebabnya. Maka novelty, itu bukan berarti kita harus pakai teknik yang sangat complicated, sangat mahal, dan sebagainya. Tapi, it depends on you. Sama halnya tadi saya sampaikan. dan berita kita membuat Silicon Valley tempatnya itu. Tapi mindset kita. Mindset kita. Silicon Valley bukan tempat. Silicon Valley adalah mindset. Jadi, dengan demikian, kita bisa berpikir lebih jauh. Ini saya agak emosional dengan presiden kita ini sekarang. Gara-gara beberapa riset institut itu dihilangkan dan dijadikan satu. Departemen kita itu hilangkan hal yang besar sekali. Lain kali kita berbicara soal tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke dokteran. Terima kasih, Prof. Irafah. Ini kebetulan ada Dr. Provo Suseno, Dr. Provo Suseno, SPPD KG Riatri, dari Sarjito, dari Yogyakarta. Pertanyaan beliau disampaikan di chat. Apakah daftar panjang, adakah daftar panjang umur hewan coba atas umur lansianya bagaimana? Ini mungkin terkait dengan bidangnya Dr. Provo Suseno ya, di Geriatri, lansianya itu seberapa. Kemudian, adakah rumus untuk mengambil kesimpulan dari hewan coba hingga bisa diaplikasikan manusia? Silahkan. Mungkin Dr. Provo Suseno mau menambahkan? Betul sekali. Kami kebetulan menguji dan memimpin seorang kandidat dokter. Dan kemarin sudah lulus satu orang, seorang ikan. Tapi sebenarnya kemarin bisa tanyakan bagaimana umur lansianya lemencet ini? Bingung juga. Apakah saya, Prof. Irawan? Karena saya bidang Geryatrinada di Sri Sumerati. Makasih. Ini kebetulan guru saya ini. Prof. Provo Suseno. Saya lulusan Kak Jumat. Jadi saya kenal beliau. Jadi begini, Dr. Provo. Jadi pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang menjadi masalah besar. Di Amerika, itu ada yang namanya National Institute of Aging. NIA. National Institute of Aging. Mungkin Anda tahu. Jadi ini adalah institut di Amerika yang banyak studi-studi yang berkaitan dengan aging. Mulai dari pre-clinical sampai clinical study. Tadi saya katakan, saya mencari animal aging tadi, itu dari NIA. Saya kontak NIA, National Institute of Aging. Kira-kira kalau misalnya saya minta pada Anda representatif usia 50 tahun atau 60 tahun itu berapa. Karena tadi yang saya katakan, batas usia tikus itu hanya sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun. Dr. Provo. Jadi kalau kita mau mencari, itu kita mencari di... Jadi kalau saya katakan, mungkin saya boleh batasi seperti ini. Usia tikus yang kerap dipakai oleh mahasiswa kita atau student kita itu usia 3 bulan. Atau 6 bulan. Sebenarnya usia-usia itu disebut dengan usia remaja. Kalau boleh saya katakan. Jadi itu adalah hal yang standar. Lalu kalau di atas usia 1 tahun pada tikus itu, kita bisa kategorikan usia 40 sampai 5 tahun. Di atas 1,5 tahun itu disebut aging. Makanya saya katakan tadi, saya membeli dari mereka, dari NIA, dan NIA itu mendapatkan dari tempat lain. Maka karena dipelihara lama, Dr. Provo. Ini maka harganya mahal. Karena tikusnya jadi gemuk. Gemuk-gemuk sampai besar sekali. Jadi saya membayar 1 tikus itu 1.500 USD. Kalau itu bisa beli motor satu. Dan saya mengerjakan stroke itu kira-kira satu hari itu 4 sampai 6. Jadi satu meja saya itu 10.000 USD. Jadi ini masalah besar untuk kita. Tapi kembali, seperti yang saya katakan, yang menarik, kalau saya menggunakan hewan-hewan coba itu pada usia middle age, bahasa saya, middle age, itu pada usia 6 bulan. Itu stroke-nya itu sangat kecil. Sangat kecil itu berpariasi antara 30% sampai 20% sampai 30% sampai 40%. Sementara, kalau misalnya kita pakai... Kalau kita gunakan aging animal, tadi yang saya katakan mungkin Anda lihat tadi, bahwa size dari stroke tadi lebih besar. Maka prognosis untuk pasien tadi meninggal, atau tikus tadi meninggal, itu sangat besar. 25-50%. Jadi dari 4 tikus yang operasi, satu pasti meninggal. Jadi untuk mempertahankan tidak meninggalnya itu luar biasa. Bahkan saya tengah malam harus datang juga untuk mengecek kembali post-stroke tadi. Jadi sama dengan yang terjadi pada pasien-pasien kita yang datang ke rumah sakit yang kita treatment. Makin usianya, makin muda, itu prognosisnya makin baik. Tapi makin mendekati tua, itu prognosisnya kurang baik. Jadi itu dokter prognosisnya kurang baik. Jadi boleh saya katakan memang idealnya kalau kita ingin study aging, kita mencoba mendapatkan tikus di atas usia satu tahun sebaiknya. Tapi untuk mendapatkan usia satu tahun kan harus memeliharanya lama sekali. memberikan makannya lama sekali. Itu memang menjadi masalah besar untuk kita. Mesti pesan dan makanan lebih banyak. Yang kedua tadi, dok, tentang bagaimana kita ambil satu kesimpulan dari menter, kemudian pada manusia, pada rumus semua tertentu. Oke. Ini juga pertanyaannya sangat baik. Sesungguhnya kita tidak punya rumus yang exact, yang pasti. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita mencoba mengakumulasi data tadi. Lalu data itu kita representasikan, apa memang betul terjadi pada human standar. Sebagai contoh, tadi prognosis, kemudian size, dari volume, dan sebagainya. Sehingga itu bisa menjadikan bentuk standarisasi tadi. Jadi jawabannya sesungguhnya tidak ada standarisasi. Kita yang mencoba, saya kembalikan tadi seperti pertanyaan dokter Doni, kira-kira kalau paper-paper yang sudah berlangsung atau yang sudah publis, itu bagaimana mereka menstandarisasi. Kita mencoba mengikuti standarisasi yang ada tadi. Sebagai standarisasi yang kita pakai. Tetapi kembali, ukuran-ukuran tadi itu harus dilakukan. Saya sebagai seorang reviewer, itu akan melihat tadi, parameter-parameter tadi. Apakah parameternya sudah bisa dilakukan. Kebetulan saya sedang mengecek beberapa paper dari sejawat dari Neuro juga. Dr. Goffur. Goffur. Untuk melihat bagaimana dia. Antara juga pada pasien maupun pada itu. Jadi parameter-parameter oklusi-inklusinya, yang kita inklusi-eklusinya itu kita juga cek, dan sebagainya. Sama hal yang terjadi pada hewan coba kita. Kira-kira mungkin itu yang bisa saja Dr. Goffur. Makasih, Prof. Makasih, Dr. Goffur. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Dr. Goffur. Prof, ini ada pertanyaan dari, saya menunggu resen, ini ada pertanyaan dari Dr. Taufik, dari Haluoleo. Dalam penggunaan hewan ketika melakukan sampling darah atau pengambilan bagian dalam tubuh, kenapa beberapa peneliti melakukannya tanpa pembiusan. Drawing darah terkadang diambil dengan mencabut bagian mata. Mungkin maksudnya dari sinus orbital, tapi saya enggak 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 enggak. Apakah ada efek negatif terhadap hasil riset jika menggunakan pembiusan pada hewan uji? Oh, ini juga pertanyaan yang baik. Sejujurnya, seperti saya katakan, sampling method terhadap pengambilan darah itu tidak sangat kompleks. Tanpa pembiusan pun Anda bisa lihat. Sayang sekali, saya enggak punya. Jadi kalau Anda pegang tikus, itu Anda pegang tikus itu kan sangat seperti kucing juga. Di lehernya itu dengan mudah kita ambil. Seperti ini. Lalu, itu ekor tikus. Itu dengan mudah kita juga bisa ambil sebenarnya. Finnya itu terlihat dengan jelas. Jadi kalau cara saya itu kita sediakan air hangat, kemudian seluruh air hangat itu, maka buluh finnya itu akan terlihat. Itu dengan mudah kita ambil. Kenapa harus melakukan pembiusan? Tetapi memang beberapa pelintih itu, apalagi kalau hewannya sangat aktif, kemudian sangat agresif, dan sebagainya. Mereka memilih untuk dilakukan pembiusan. Itu pun tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada sejauh pengalaman saya, itu tidak ada efek pembiusan. Mungkin yang menjadi masalah jangan sampai kita studi, misalnya sebagai contoh pain, rasa sakit. Lalu Anda memasukkan pembiusan, itu adalah bagian dari analgesic. Lalu Anda sampling tadi di dalam darahnya, tentunya akan, kalau Anda studi pain ini bukan hal yang baik. Tetapi kalau Anda studinya untuk studi yang lain, purpose yang lain, it's opposed, it's just a matter. Jadi, coba perhatikan apakah jad dari jadis pembiusan itu mempengaruhi dari penilaian darah tadi, sampling darah tadi. Kalau sampling darah tadi, untuk mengukur misalnya kadar gula, atau yang lain, tidak terlalu, tidak terlalu. Tetapi kalau boleh saya sarankan, sebaiknya kalau bisa dilakukan pengambilan secara live, secara hidup, itu akan jauh lebih baik. Itu hanya perlu latihan saja. Saya kayaknya pernah memberikan beberapa kali pelatihan tentang pengambilan darah itu. Bisa dari jugular. Saya tidak rekomendasi untuk mengambil pesimus orbital seperti yang dikatakan Dr. Kornika tadi. Anda bisa mengambil dari jugular atau dari tilf pain. Tilf pain is very easy. Kalaupun Anda sukar, itu Anda bisa memasukkan kanul, kemudian Anda ikut libat. Dan itu si tikus tidak akan merasa masalah. Dan Anda bisa ambil berkali-kali. Jadi kanul itu seperti kita taruh pada pasien itu, itu kita letakkan pada tikus agak naik ke atas. Itu setiap kali waktu kita mau mengambil darah tiap harian, itu dengan mudah kita bisa dapat. Karena kadang-kadang kalau kita ambil darah berkali-kali, kan pain-nya kolap. Jadi masalah. Oleh karena itu, beberapa teknik yang saya kerap ajarkan pada graduate atau postdoc saya, itu taruh kanul, letakkan di situ, ditutup kanulnya, lalu di-tape, dan biarkan saja. Si tikus itu tidak berkali-kali. Dia tidak merasa masalah dengan adanya kanul di buntutnya. Jadi Anda bisa mengambil berkali-kali. Jadi mungkin salah satu teknik yang kerap saya ajarkan kembali, itu hanya skill set saja. Semoga bisa menjawab itu. Itu ide yang baik. Akal itu Prof. Irawan. Memberikan kanul tadi itu. Nah, kemudian ada lagi nih, dari Dr. Sunarto Ang, ini dari Samarinda. Bagaimana penggunaan zebrafish sebagai model hewan untuk mempelajari human disease seperti kemampuan regeneratif dan transgenic strain? Oh, ini... Ada penggunaan teknologis. Ini ada pakarnya ini, terus Nekotimah ini. Tapi mungkin saya... Sebenarnya semua model itu bisa dipakai. Bagaimana kita mencoba... Tadi kembali ke pertanyaannya Dr. Probo, menstandarisasi model tadi. Ini yang paling penting. Apakah kita bisa merecap atau bisa mendapatkan data yang konsisten setiap kali kita pakai itu. Bagaimana dengan zebrafish sendiri? Saya tidak tahu. Mungkin Dr. Sunarto bisa membantu. Ini saya lihat namanya. Silakan. Terima kasih Prof. Isawan, mohon izin. Ini saya ada di tempat umum. Sedikit mungkin menambahkan Prof. Bahwa zebrafish banyak digunakan karena memiliki homologi yang sangat cukup dekat ya dengan manusia. Artinya tidak terlalu beda dengan tikus maupun mice. Jadi homologinya sekitar 75%. Kalau tikus sekitar 80%. Kemudian human disease yang ada di sekuen human disease itu 80% terekspresi di zebrafish. Sehingga banyak sekali apa ya, model-model yang bisa kita terapkan untuk zebrafish. Misalnya tadi Prof. Irawan menyampaikan tentang Parkinson. Yang pernah kami lakukan, kita memberikan rotenon, kemudian mengevaluasi motorik, kemudian sinukleinnya, agregasinya, apoptosis pada dopaminergic. Kemudian banyak sekali juga penelitian yang menggunakan, ternyata gen, misalnya pingwan, DJwan, LRRQ, itu banyak terekspresi secara konservatif sekali di zebrafish. Sehingga homologinya itu sangat dekat. Begitu juga dengan banyak penyakit neurodegeneratif yang lain, misalnya Alzheimer, Huntington, itu juga gennya sudah diketahui dengan baik. Sehingga bisa dipastikan, bisa dilakukan untuk, tadi pertanyaan transgenic. Untuk transgenic pada zebrafish ini, Prof. mudah sekali, lebih mudah dikerjakan pada zebrafish dibanding dengan tikus maupun mice, karena bisa menggunakan morfolino, kita mudah sekali pada saat dia single cell, jadi perkembangannya karena dia eksternal, ekstra uterine, kita bisa memberikan manipulasi dengan morfolino untuk knockout gene tertentu yang kita inginkan. Sehingga untuk mendapatkan transgenic, zebrafish itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan tikus maupun apa namanya, mice. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Prof. Mohon maaf, ini agak rame di sini, Prof. Terima kasih, Bapak-Ibu. Ya, jadi dokter Husnal ini adalah, dulu saya yang membimbing untuk masutra S3-nya, dan dia itu adalah orang pertama kali yang saya kenal menggunakan zebrafish. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, yang dikatakan dokter Husnal, karena dia ekstra uterine, it's very easy for you to manipulate it. Dia di luar, jadi Anda bisa manipulasi pasangnya secara langsung dengan mudah. Jadi artinya sesungguhnya itu banyak sekali possibility untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Silahkan nanti kita, Anda berusaha dengan dokter Husnal, saya khusus, nanti mungkin saya bisa jumping composition-nya atau email mereka. Biasanya dokter Husnal sering konsultasi pada saya, jika ada problem pada penelitian-penelitian tersebut. Mungkin sekalian promosi ya, Prof. Bulan depan kami ada seminar juga dengan Prof. Irawan nih, Bapak-Ibu yang berminat monggo. Kebetulan kami akan membahas sedikit tentang zebrafish, Bapak-Ibu. Terima kasih, Prof. Ini guru saya, Prof. Irawan ini, kemana-mana saya selalu mengikuti beliau. Dan tadi disampaikan pembimbing saya juga. Terima kasih, Prof. Irawan. Terima kasih, Prof. Irawan. Silahkan, Prof. Jadi, bulan Juli tanggal 30 itu, apa namanya, Perdosi Malang itu mengadakan seminar untuk dokter Sarab. Tapi ini juga banyak berkaitan dengan neuroscience. Jadi silahkan, yang berminat bisa bergabung, saya akan memberikan lebih detail lagi bagaimana menggunakan, membuat struk model pada tikus. Tapi karena ini adalah online, jadi saya hanya bisa memberikan movie dan menjelaskan saja. Jadi saya sudah rekam, jadi Anda tinggal melihat seperti yang tadi disampaikan. tapi dokter Sino mungkin akan lebih detail lagi tentang zebra peserta itu sendiri. Jadi pada intinya bahwa semua model itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi tinggal tergantung Anda bagaimana Anda memilih model tadi. Saya kira itu mungkin. Saya kembalikan ke dokter Veronika. Terima kasih, Prof. Terima kasih, dokter Sino. Dan lanjutnya ada pertanyaan dari Lucy Putri Duwita. Maaf, ini dari... Mungkin nanti monggo Bu Lucy bisa menambahkan. Berkait induksi stroke ischemic metode MGAO dengan monofilamen, bagaimana mengetahui jika model hewan tersebut sudah valid, apakah cukup dinilai dari Neurological Deficient Score yang homogen atau ada marker yang harus diuji untuk memastikan apakah model hewan sudah memadai. Kemudian, berapa umur tikus yang lebih mewakili karena beberapa jurnal menunjukkan variasi konsentrasi beberapa sitokin akibat perbedaan umur. Silakan, Prof. Ini pertanyaan sangat baik sekali dari dokter Misi. Jadi, induksi dari MCEO atau Middle Cerebral Arte Euclusi itu sebenarnya sudah menjadi standar. Jadi, selain dari Neurological Score yang tadi saya perlihatkan, itu adalah saya lebih senang kalau kita menggunakan jadi dengan meletakkan dopler dan biasanya dokter-dokter syarat itu punya itu. Jadi, dengan mengukur dopler dari mulut blood flow itu kita bisa melihat post sebelum dioperasi dan dilakukan oklusi itu berapa percentage itu drop. Dan kalau di atas 70% atau 80% itu adalah yang terbaik blood flow-nya. Artinya, Anda dan itu kemudian terjadi konsistensi dari munculnya stroke tadi. Itu yang pertama. Jadi, satu adalah dengan menggunakan dopler. Yang kedua, kita melihat neurologinya yang ada. Yang ketiga adalah dengan pewarnaan itu sendiri. Setelah Anda lakukan analisis dan sebagainya, lalu Anda buka otak itu. Anda potong. kalau Anda tidak punya TPC untuk memeriksakan mitochondria atau activity dari sel-sel yang hidup, Anda bisa menggunakan pewarnaan sederhana yang lain. Seperti misalnya menggunakan nissle flaining atau hematocin eosin untuk melihat berapa bagian dari kalau dia tidak pick up warna atau tidak bisa mengambil warna, itu berarti sel tadi mati bukan? Tidak ada sel-sel yang hidup di situ. Sehingga dia bisa mengukur size dari tadi. Jadi kembali Doppler, kemudian ada neurologic disorder, dan kemudian adalah permisai setologi. Kalau misalnya size ini konsisten semuanya, itu Anda akan bisa mendapatkan hal yang baik. Pertanyaan berikutnya adalah usia. Ini tadi saya sempat bahas tadi. Kena saya katakan kebanyakan para peneliti kita atau peneliti yang standar menggunakan usia 3-6 bulan. Dan ini kita kategorikan yang animal. Kalau yang itu kira-kira berapa usianya? Usianya antara 12 tahun sampai 17 tahun atau 20 tahun. Apakah ini representatif? Lalu kalau kita gunakan yang middle age, itu antara misalnya 6 bulan ke 1 tahun atau 1,5 tahun. ini sudah merepresentasikan orang-orang yang berusaha di atas 30 tahun atau 40 tahun. Kalau yang aging itu di atas 50 tahun. Ini yang saya mau sampaikan. Karena makin young, makin muda, maka dia tadi masih terjadi regenerasi, masih aktif, dan sebagainya. Tentu akan berbeda dengan tikus-tikus yang lebih tua. Maka tadi saya katakan mengambil yang sangat ekstrim. tikus yang saya pakai usia 1,5 tahun sampai mendekati 2 tahun. Begitu saya gunakan setengah atau seperempat. Kalau mahasiswa saya itu tidak berani sudah touching. Ini 1,500 di bawah. Ini lebih dari salari setiap minggu. Jadi tidak mungkin dia berani mengerjakan. Tidak ada yang touching itu. Tidak ada yang berani melakukan itu. Akhirnya saya terpaksa turun tangan sendiri. Tapi maknanya kalau kita mencoba walaupun saya lakukan yang terbaik, saya monitor dengan baik, tetap saja. Karena satu aktifasi dari stokin tadi itu sangat tinggi. IL-6 sangat tinggi. IL-1 beta-nya sangat tinggi. IL-10 sangat tinggi. Terlalu besar. Sehingga apa yang terjadi? glial aktivitasnya begitu terjadi stroke, inflamasinya naik. Akhirnya yang terjadi. Kalau kita tidak bisa maintenance dengan baik, akhirnya Anda harus kembali memperhatikan usia ketika kita kembali. Mana usia yang terbaik? Kalau saya sarankan, middle age. Usia antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun jika Anda mampu. Tapi artinya kembali. Membeli ratenya harus diperlihara sampai beberapa bulan kemudian baru bisa dilakukan. Ini menjadi masalah juga terdepannya. Makanya saya berharap sekali di Indonesia punya lab yang berstandar dan mereka bisa mendapatkan tikus-tikus yang tadi. Joke saya kadang-kadang usia muda ratenya yang terbaik itu antara 200. Yang minimal saja kalau di Amerika atau di Jepang itu antara 250 gram sampai 300 gram. yang animal. Di Indonesia ketika saya coba praktek itu antara 100-150 gram. Jadi malnutrisi seperti penelitinya itu. Karena gaji yang kecil disuruh meneliti yang banyak-banyak. Jadi saya katakan kembali kita harus berpikir dengan baik dan bagaimana kita bisa mendapatkan hewan coba kita yang standar. Mungkin itu jawaban saya Dr. Perlmika. cek berat size gender kemudian juga yang berikutnya adalah usia age size dan gender kenapa saya berbicara gender ada yang bisa jawab tidak itu kebanyakan pria hormonal dan biasanya kalau pasien-pasien yang stroke pada wanita itu menepus kenapa? estrogen hormonal itu adalah protektif jadi teman-teman sejawat perempuannya senang karena dia lebih protektif dibandingkan yang pria jadi oleh karenanya itu maka saya katakan tadi gender itu sangat penting kalau Anda mau membuat stroke pada hewan coba wanita female animal that's really very hard saya pernah joke sama bukan joke saya coba suruh apa apa saya coba coba saya tidak bisa melalui animal ya tentu itu wanita sangat sulit kalau stroke itu terjadi sangat kecil kurang lebih dari 10% atau 20% sementara yang male itu bisa 30-50% Anda bisa lihat perbedaan jadi masa yang tadi itu sebagai proteksi pada animal tadi Anda bisa lihat sendiri ini tadi saya katakan bahwa animal itu merepresentasikan pada human juga Rodan Rodan is mammalian we are mammalian jadi banyak hal yang harus kalian pikirkan kalian coba apa jadikan itu sebagai sebagai bahan pertimbangan nah yang paling mudah saya scrub kali saya katakan saya di luar bagaimana mereka menstandarisasi tadi kira-kira itu dokter Veronica terima kasih kalau ini boleh lanjut lagi ada pertanyaan dari dokter indiani di FKIK Ubrida apakah ada kemungkinan regenerasi pada kasus haraf degeneratif apakah vitamin neurotropik bisa membantu regenerasi atau minimal memperlambat regenerasi apakah ada rekomendasi lain ini pertanyaan yang baik ini itu sebabnya maka pabrik-pabrik company multivitamin dan sebagainya itu marah menjual ideas menjual produk dan sebagainya jawabannya sangat complicated karena untuk operasi sendiri kita bicara neurotropik itu kita katakan vitamin B makanya orang juga vitamin yang lain seperti vitamin E tetapi saya tidak pernah melihat data yang konsisten bahkan pada human study itu banyak sekali data yang mewakili bahkan mereka-mereka mengkonsumsi vitamin akan menurut dan maksum silahkan saya ulangi jadi tidak ada vitamin pada pada digestive study jadi intinya banyak sekali data yang bertentangan dengan yang lain jadi ada yang konsisten ada yang tidak konsisten dan sebagainya sehingga saya tidak bisa menjawab secara detail apakah benar vitamin neurotropik itu bisa membantu rezeki tadi insistensi dari data baik pada pro-klinikal maupun pada human study sendiri maka tadi saya sempat katakan ada paper dari majalah JAMA jurnal american dan juga pada kalau tidak salah pada paper di di serupa itu mereka tidak melihat bahwa vitamin itu membantu prostitutasi bahkan karena multivitamin itu begitu banyak yang konsensi secara tidak benar tidak layak itu akumulasi kumulasi kepada defect vitamin E maaf ini Prof saya gangguan sebentar silakan Prof bisa jadi intinya belum ada data yang konsisten bisa membantu regenerasi tetapi ada beberapa atau growth factor seperti brain divide neurotrophic factor kemudian IGF insulin growth factor IGF dan sebagainya itu sangat membantu untuk proses reparasi saya sempat menyampaikan pada beberapa sebentar sebentar ya sebentar ya ya mohon maaf ini ya jadi ya saya ulangi bahwa belum ada data yang konsisten untuk multivitamin tetapi kita banyak mendapatkan data bahwa trophic factor atau growth factor seperti BDNF VGF IGF dan yang lain-lain itu sangat membantu untuk proses regenerasi dan saya sudah sempat sampaikan pada kuliah sebelumnya silakan dilihat itu saya kira itu terima kasih prof kemudian pertanyaan selanjutnya apakah indukan tikus knockout jika di breeding bisa meneruskan sifat knockoutnya pada turunannya dari dokter Abdullah Oski Liandri dari Lambung Mangkurat oh ya mas Oski ini ya Liandri ya jawabannya cepatnya ya itu sebabnya maka kita breeding dari transgenic animal satu transgenic animal itu you need to pay around 2.000 untuk mendapat queen fair itu 2.000 lalu apa yang kita lakukan kita lalu kemudian kita mating nah dari mating itu kemudian kita mendapatkan filial F1 nah F1 ini kita coba ekornya kita potong kemudian kita lakukan PCR apakah memang knockout atau transgenic itu tetap konsisten di situ tetapi yang menarik ini ketika saya ada di UF ini bos ya bos saya bukan bos saya rekanan saya yang ngajak saya dia lulus dia adalah profesor dari John Hopkins jadi saya pindah dari Wisconsin ke John Hopkins ke UF itu karena dia dia minta bantuan saya untuk membuat lab dan dia membawa kirang ribih 2000 ekor hewan coba dari John Hopkins ke UF saya katakan you are crazy but this is expensive Irawan I don't want to lose it dan yang lebih crazy lagi setiap bulannya itu kita harus mematikan setengah jadi kita memasukkan tikus-tikus transgenic tadi itu ke dalam gas kita matikan itu karena terlalu banyak biayanya untuk maintenance transgenic tadi itu uang yang kita bawa baik dari University of Wisconsin atau dari John Hopkins 5M 5 million itu setengahnya untuk makan tikus dan untuk breeding tadi saya bilang sama yang bersama it doesn't make any sense you need to prioritize what you want to do with that tidak bisa hanya di breeding saja dan satu lagi yang jadi masalah itu ada petugas yang kita sebut dengan genotyping tadi setiap kali dia harus memotong ekor tikus dan melakukan genotyping apakah tikus ini punya konsistensi dan yang jadi masalah besar dan saya berkali-kali ngomong sama mereka ada yang kita sebut dengan gene drifting pernah dengar gene drifting jadi transgenic animal kalau kita mating berkali-kali gene itu akan compensated maka tidak dari knock out yang 100% jadi 90% jadi 80% jadi 60% itu yang saya sebut dengan gene drifting oleh karena itu ya tadi makanya perlu adanya genotyping pada hewan coba tadi dan saya atau saya saya dan dia meng-hire orang hanya untuk menggunakan genotyping tadi maka saya katakan setiap tahunnya setiap bulannya kita harus mematikan sekian ratus tikus akhirnya saya sama dia agak conflict he he's smart he's not too smart to manage the lab intinya adalah tikus itu kalau di breeding atau di mating itu akan menghasilkan transgenic yang yang baru tapi kita harus memperhatikan bahwa konsistensi gene yang tadi itu tetap konsisten di atas 99% kalau tidak tidak akan terjadi konsistensi apa yang kita harapkan kira-kira itu mungkin dokter verneka oke terima kasih ini kebetulan sebenarnya saya tadinya mau membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan lewat google form tetapi ini saya melihat ada pertanyaan di chat yang lanjut dari pertanyaannya prof tadi makin jadi mungkin komentarnya dokter Dewi keutama jadi tentang tikus yang transgenic tadi itu berarti tikusnya lama-lama jadi ori jadi kawai ya berarti selah jadi utama ori lama-lama kawai jadi menghilangkan yang maksudnya yang dimusnahkan tadi itu yang kawai tadi maksudnya yang sortiran tadi gak lolos QC artinya terus kemudian dimusnahkan gitu prof maksudnya jadinya ya jadi selain itu adalah kena terlalu banyak tikusnya di lab kita maka untuk maintainingnya dan sebagainya kan kita harus membayar orang untuk melakukan genotyping kita alat tools untuk genotyping reagen dan sebagainya juga expensive dan sebagainya maka saya katakan we need to be smart we need to be wise ketika kita menggunakan uang dan sebagainya saya tidak suka ya banyak orang yang mengatakan dan saya tidak sependapat dengan besar kalau bahasa Indonesia kalau kita menggunakan transgenic itu keren cool saya katakan bahwa cool atau tidak cool itu tergantung bagaimana ideas kita jadi itu penting jadi bukan berarti kita menggunakan transgenic kemudian kita menjadi orang yang terkenal atau cool jadi tergantung bagaimana kita melihat itu semua dan tadi kembali kadang-kadang kerap sekali saya lihat datanya kok pada postdoc saya kok gak konsisten check the genotype ternyata drifting 80% maka ketika dilakukan sesuatu analisis reaksinya tinggi sekali ini loh yang saya sangat komplikasi ini baik kita lanjutkan dengan pertanyaan dari dokter Budi Rianto yang pertanyaan ini diambil dari google form please elaborate on the applicabilities to human experimental as well as clinical research mungkin itu mungkin ini tadi sempat saya sampaikan untuk mengkomparasi dari sebuah hewan coba ke human itu tidak mudah dari rodent biasanya kita masuk ke primate untuk mendapatkan data bahkan sebelum primate biasanya kita menggunakannya agak lebih besar rabbit dari rodent kemudian rabbit kemudian kita mendapatkan data dari primate dari primate menjadi cukup konsisten lalu kita bisa mengaplikasi dan itu pun harus ada safety datanya yang harus kita dapatkan jadi it's really very long process untuk mendapatkan dan pabrik masih besar put billion dollar untuk mendapatkan data tadi ini saya sebenarnya sedang elaborasi inhibitor JAK JAK1 JAK2 NJAK3 untuk inflammatory drugs dan kalau Anda lihat sekarang sudah banyak dipakai tapi ada beberapa kandidat yang saya tangkap itu juga baik kena dia berkaitan dengan JAKS dan STAT juga untuk downstream signalingnya tapi ketika kita membahas itu ya tadi untuk dapat pre-clinical data sampai sebab hanya how how much money that you needed dan ini sangat panjang perjalanannya sangat panjang jadi drug discovery itu tidak kemudian ya apa selesai human dapat kemudian kemudian di lat ada safety datanya selesai langsung kita bisa terapkan tidak demikian jadi ya proses yang lama jadi memang ada apa batasan-batasan mungkin tadi slide yang saya yang terakhir itu bisa bisa dilihat bahwa saya coba screen jadi ini selain dari dari study design yang tidak konsisten sesuai dengan pre-clinical data tadi itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan jadi itulah sebabnya maka saya katakan bahwa randomized blinding kemudian juga timing eligibility kriteria dan sebagainya Anda bisa lihat aspek yang diminta pada sebuah study untuk hewan coba hampir sama dengan apa yang terjadi pada clinical trial ada kriteria inklusi eksklusinya usia aging kemudian bagaimana flow dan sebagainya gender bias dan sebagainya itu perlu diperhatikan lalu kemudian physiology variable itu nya juga blood pressure kemudian juga hal-hal lain itu perlu jadikan bahan pemikiran saya kira itu jadi mungkin nanti lain kali kita bisa bicara lebih detail lagi tentang apa phase jadi drug discovery mulai phase 1 sampai clinical trial apa saja itu yang perlu kita perhatikan saya kerap sekali mendapatkan pertanyaan waktu kemarin saya berbicara soal tentang kasus vaksin nusantara dan sebagainya atau ada beberapa obat-obat drug yang kemudian diklaim bisa mendapatkan ini perlu kita sampaikan juga bagaimana sebuah proses sebuah obat itu dan terus saya mendapatkan BCMAES itu dari Akmal itu melalui tadi ujian-ujian tadi pertanyaan yang banyak dilakukan ada pertanyaan yang sama dengan FDA yang menanyakan pada kita bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa obat atau drug discovery yang Anda sampaikan ini benar jadi mungkin waktu saat kita bisa membahas ini lebih detail terima kasih terima kasih di sini ternyata di prof sana jam 23.45 23.45 sudah mau tengah malam ini sebenarnya ada beberapa mungkin kita batasi 15 minit 15 minit lagi ini ada beberapa pertanyaan ini saya cuma ini saja jadi ada pertanyaan dari google form tapi rasanya pertanyaan tadi mirip dengan pertanyaan yang sudah muncul di zoom tadi atau yang di zoom maupun yang pertanyaan langsung yang komparasi usia animal model dengan usia badan manusia saya rasa dari dokter Eka Musridarta saya rasa mungkin ini mirip dengan yang pertanyaan dokter propositional tadi kemudian how to make dan dokter Oski menanyakan how to make animal model of brain gut axis berangkali mungkin berkenan jadi tadi yang saya katakan bahwa komparasi usia jadi saya katakan tadi animal biasanya dikategorikan yang jika berusia 6 sampai 3 bulan sampai 6 bulan itu komparasi pada human itu antara 12 sampai 17 20 tahun kemudian middle age itu usia 6 bulan sampai 1 tahun itu pada animal sama dengan usia 30 sampai 50 tahun dan di atas itu ada aging animal di atas 1,5 tahun jadi pada manusia itu usia 55 ke atas jadi mungkin jawaban singkatnya seperti itu lalu berikutnya adalah tentang brain gut axis atau apa ini hal yang sedang trend ada paper yang muncul mungkin 3 4 tahun yang lalu dan itu muncul di Majah Nature papernya itu menuliskan dua tikus yang satu tikus yang sakit dan yang satu tikus yang sehat lalu yang tikus yang sahit itu diambil fakulit fakulit tahu ya fakulit adalah apa namanya tinja tinjanya tikus yang sakit dimasukkan ke dalam tinjanya tikus yang sehat apa yang terjadi tikus yang sehat tadi sakit tikus yang sehat fakulitnya dimasukkan ke dalam tikus yang sakit itu yang terjadi adalah tikus yang sakit tadi menjadi membaik ternyata apa yang kita dapatkan sekarang itu kita memahami bahwa di dalam usus itu ada yang kita sebut makrobiom nah makrobiom itu di dalam usus setiap orang itu berbeda-beda saya punya teman ini adik kelas saya di Gajah Mada sekarang menjadi direktur di Imeri untuk human nutrition namanya Mbak Rina Agustina ternyata makrobiomnya orang 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 Jawa Barat yang gemar makan lalapan sama makrobiomnya orang Padang yang senang makan pakai santan dan sebagainya daging-daging itu berbeda nah lalu bagaimana komunikasi tadi komunikasinya adalah usus kita itu dipersarapi oleh siapa apa ada yang bisa menjawabkan simpatik simpatitik dan parasimpatitik lalu yang selain itu adalah nerve phagus phagus nerve nerve phagus itu dia mensarapi nah sekarang kita memahami ternyata bahwa makrobiom atau bakteri tadi bisa tadi menginfeksi melalui tadi jalannya tadi yang disebutnya brain gut access tadi dan saya sempat menyampaikan kuliah pada pasien-pasien yang COVID itu ada ada empat penularan melalui jalur 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 virus COVID itu masuk ke otak dan yang membuat dijeneraan pertama melalui hidung hidung ini ada apa olfactory bulb bukan the most near tempat yang paling dekat dengan penghidu penghidu itu bahkan pada roden olfactory bulb itu paling besar jadi itu paling mudah dipakai itu sebabnya maka virus itu bisa masuk ke olfactory bulb dan bisa langsung jadi ada study jika Anda menginjeksikan vaksin ke dalam tadi atau virus ke tadi itu dengan retrograde dia akan masuk ke otak secara langsung dan ini idea sebanyak teman sejawat di neuro yang menggunakan stanza dan menginjeksikan ke hidung walaupun saya berkali-kali kerap mencoba memberikan kuliah atau memberikan pengertian itu yang pertama tadi yang kedua itu adalah melalui blood band barrier tadi karena virus itu sangat kecil jadi dia masuk ke dalam sistem dia masuk ke dalam kapiler di paru dan sebagainya proses infeksi dia masuk kapiler akhirnya masuk ke menginspirasi tadi hal yang ketiga itu adalah tadi dari brand gate exit tadi jadi itu adalah fakta bagaimana brand gate exit itu ada nah lalu pertanyaannya bagaimana kita membuat 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 model membuat apa model tadi ini kita tidak tahu jadi yang harus Anda lakukan dokter oski itu adalah Anda bisa memastikan bahwa viral infeksi yang Anda masukkan intrapertonial itu bisa terdeteksi di otak tadi dan itu yang paling mudah kita dapatkan tapi sampai saat ini retrograde viral itu yang kita bisa label itu belum ada mungkin silakan lihat kuliah saya sebelumnya tentang kalau tidak salah saya bahkan memberikan kuliah tentang pada saat covid tadi itu saya punya slide test maaf tidak saya bawa di sini itu ada gambaran bahwa kita menginjeksikan intraperitoneal lalu kita marker retrograde tadi itu akan terlihat sampai kepada otak dan umumnya mereka menggunakan apa menggunakan parasintetic nerve tadi dan juga vagus nerve tadi mungkin itu dan juga pernah saya sampaikan sebenarnya saya pernah memberikan kuliah di bagian psychiatry ideasnya seperti ini saya pernah ceritakan pasien-pasien kita yang mendetekkan meditasi suprinia itu kebanyakan dari kalangan sosial ekonomi rendah dan sosial ekonomi itu berkaitan dengan apa dengan intik dan dengan sanitasi dan hijinasi maka saya katakan coba mungkin kita lihat mereka-mereka yang menggunakan yang si suprinia itu kan sangat frekuen sangat relap segampang mereka baik di rumah sakit begitu dikembalikan ke masyarakat kembali lagi datang itu yang saya sebut dengan re-infeksi tadi bisa jadi makrobiomnya orang-orang tadi itu pada pasien-pasien psikiatri itu yang terutama yang saya cuprini itu tadi dan saya sempat sampaikan itu pada teman-teman teman-teman apa teman-teman teman-teman psikiatri ini adalah penelitian yang sangat mudah dilakukan dan sangat bisa dilakukan meneliti makrobiomnya artinya kita mempunyai data yang valid bahwa pasien-pasien tadi itu memang mempunyai hal yang berbeda dan kalau Anda pernah membaca beberapa penelitian juga kalau tidak salah itu di nature ada pasien-pasien yang sekarang mereka menggunakan fekulit tau fekulit tinjanya orang yang sehat dimasukkan bukan di intake ada beberapa yang dimasukkan ke intake tapi saya do you want to eat tidak ada tentu dengan kapsel jadi mereka mengambil makrobiomnya probiotiknya bahasanya bahasa kerannya itu probiotiknya kemudian dimasukkan ke intake tadi tapi ada yang langsung menggunakan fekulit dimasukkan ke kolon untuk untuk melihat itu semua silahkan dibaca kalau tidak salah tiga atau empat tahun yang lalu di majalah nature itu ada cukup menarik untuk dibahas itu fekul transplan ya istilah kerennya transplan pasti narik sekali nah ini terakhir aja bagi tapi mungkin dokter Kristen tolong share ini ada tiga pertanyaan terakhir dari google form mungkin profil aja yang mana tapi beberapa mungkin sudah ada yang mirip tadi oke ada beberapa SD kemudian tikus tikus putih dan oke jadi ini pertanyaan dua pertanyaan pertanyaan terakhir ini tentang multiple bioloma glenbar kebenarnya memang belum saya bahas di sana tapi ada jawabannya ada model silahkan nanti dibahas kalau tidak silahkan nanti mas atau mbak ini variana bisa kontak saya secara langsung di email tentang antara tikus wista dan di mana kik cognitive memory yang baik saya tidak melihat ada dua data yang berbeda di antara dua tikus tadi lalu kenapa kok peningkat lebih menggunakan tikus putih sebagai klinci percobaan sebentar banyak tikus hitam sebenarnya bukan masalah putih atau hitam tetapi tikus itu harus terstandarisasi jadi tikus ini tidak kita ambil dari sawah atau dari tikus rumah lalu kita jadikan jadikan bahan penelitian tikus itu harus kita tahu backgroundnya familialnya dan sebagainya maka saya katakan tadi kenapa kok tikus percobaan menjadi lebih mahal dibandingkan tikus-tikus sawah dan tikus-tikus yang terlihat di luar karena mendapatkan background tadi dan yang menariknya maka tadi kita harus tahu ibunya sang tikus ini dapat dari mana bahkan kalau kita telusuri kita bisa dapatkan itu dan itu berkali-kali masih seperti Jackson Jackson Lab Jackson Laboratory kemudian beberapa produser besar yang memproduksi tikus baik tikus biasa maupun tikus transgenik itu mereka bisa mempunyai data dan biasanya kalau memang terlalu tua itu ya tadi itu sudah selesai si data tadi dan yang kemudian yang perlu dilakukan adalah tadi genotyping genotyping itu artinya bahwa tikus itu masih memiliki walaupun itu bukan transgenik masih memiliki filial yang sama dengan dengan asalnya indu asalnya maka kalau kita ngambil tikus sawah dan sebagainya mungkin dia lebih plastik tikus sawah itu bahkan sampai gorong-gorong dan sebagainya atau tikus yang kita lihat di rumah-rumah atau di Jakarta di tempat makan masakan padang dan sebagainya itu itu mungkin lebih plastik kita tidak bisa meminakan tikus kita harus mendapatkan tikus yang memang menjadi standar jadi Anda tidak boleh menangkap tikus di rumah makan dan sebagainya lalu Anda jadikan sebagai hewan coba itu itu tidak valid intinya mungkin itu dokter saya kira itu ini kebetulan dokter Dewi Utama ini tadi saya waktu dokter ngomong soal harus tahu ibunya saya itu tadi kepikir ini kayak anjing setambum ya setambumnya kebetulan chatnya dokter Dewi juga komentar kayak sambungnya jadi harus tahu terahnya dari mana jadi lebih apa namanya familiatrinya bikin genealoginya apa segala macam dia harus jelas dari mana supaya kita bisa menjelisifikasi hasil penelitian yang kita gunakan hasilnya seperti apa kita jelisifikasi bahwa oh ini mungkin diakibatkan karena blablabla juga mungkin terkait dengan garis keturunan hewan cobanya ya Prof betul sekali dari itu yang saya katakan tadi maka kenapa hewan coba dari saya sempat bicara dengan teman-teman di Jackson Lab itu saya katakan apakah saya bisa membawa kalian ke Indonesia itu intinya bahwa kami bisa memberikan tapi kembali kita harus membuat kalau pun saya memberikan pada Anda Anda harus bisa menjamin bahwa tikus ini itu tidak terkontaminasi dengan genetik yang lain maka genotyping dan sebagainya dan sebagainya itu harus dijadikan standar itu makanya saya katakan tidak mudah membuat laburin standar maka saya sama Mas Raymond ini di Dexai ini scrub coba memberikan kuliah atau pengertian atau workshop dan sebagainya untuk kita bisa mendapatkan tikus atau hewan coba yang yang memang standar sehingga apa penelitian Anda menjadi konsisten setiap waktu tidak ada variabilitas yang muncul karena tidak konsistensi dari hewan coba yang Anda ambil mungkin intinya seperti itu Dr. Korn terima kasih banyak terima kasih banyak kebetulan kita pertanyaan terakhir dan kita bisa kita sudah diskusi yang kita yang sangat menarik sebenarnya mulai memanas tapi kita harus ini stop gantikan karena Prof jamnya disana juga udah jam istirahat seharusnya nanti oke terima kasih Bungnya Prof ini banyak hal yang kita dapatkan disini bahwa model hewan coba untuk penyakit degeneratif ini memang masih banyak model yang lain banyak penyakit degeneratif yang masih ada di luar sana yang terjadi pada entah pada baga kita orang lain pasien kita dan lain-lainnya banyak tantangan yang harus kita hadapi supaya kita bisa menangin dengan baik tapi kita harus yakin bahwa bahwa masih ada titik terang masih ada jalan untuk tidak ada kata berhenti tidak ada kata putus asa selama tidak ada kita pasrah maksudnya hanya pasrah saja masih ada jalan keluar untuk setiap penyakit degeneratif yang ada walaupun mungkin hasilnya tidak bisa 100% jadi kita harus berusaha nah salah satu usaha kita adalah dengan melakukan penelitian yang mau tidak mau harus menggunakan hewan coba model yang tepat akan sangat membantu kita untuk menentukan tata laksana atau arah penelitian berikutnya sehingga bisa membawa hasil untuk terapi yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk sesama manusia mungkin itu yang bisa saya tutup saat ini Prof mungkin ada tambahan oke mungkin yang terakhir tadi saya katakan bahwa Indonesia Neuroscience Institute itu memenangkan binding untuk FUNS Pedersion Asian Oceanian Society for Neuroscience dan IBRO kebetulan saya minta juga ini ada Mas Yuda di di sini di forum ini kebetulan sekali eksekutif director kita Dr. Adi Wibowo itu juga mendapatkan grant untuk mengadakan semacam IBRO atau summer school nah sekarang kita sedang mencari ideas apa summer school untuk IBRO yang kita adakan pertimbangan saya mungkin kita akan mengadakan hal yang sama yang saya untuk membuat animal model atau laboratorium berstandar internasional saya dengan Raymond dan beberapa teman dari IPB yang sudah primate dan sebagainya dan mungkin saya akan mengundang teman-teman dari Jackson Lab untuk bisa memberikan kuliah pada saat itu ini mungkin ide yang cukup menarik juga karena saya menurutkan antusiasme yang besar dan itu yang pertama yang kedua adalah kita belum mempunyai laboratorium internasional berstandard di Indonesia selain punya Mas Raymond tadi maka saya katakan mungkin ini adalah timing atau yang tepat untuk kita saya akan bicara dengan teman-teman di iBrow dan Mas Adi mungkin kita akan membuat yang namanya pre-conference workshop selama 3 hari atau 5 hari untuk memberikan kuliah itu nah di kuliah itu kita akan bisa mengadakan workshop membuat animal model dari apapun mungkin mudah-mudahan seperti itu saja doanya nanti saya akan memberikan follow up-nya pada kalian semua kalau ini bisa kita lakukan secara bersama-sama terima kasih Prof saya kembalikan terima kasih banyak saya kembalikan ke Dr. Christian silakan Dr. Christian terima kasih Dr. Feralanita terima kasih Prof Prof. Dr. Irawan Satya Tomo PhD BCMES atas lecture yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan kita semua terima kasih juga kepada Dr. Dr. Veronika variasi data MBOMED yang telah menjadi moderator pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri acara kita pagi hari ini mungkin kita foto bersama terlebih dahulu dengan Prof Prof Irawan ya Prof boleh Prof ya silahkan semua videonya mari kita foto bersama apakah sudah dibuka semua kita mulai foto ya 1 2 3 oke lagi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke Dr. Robert apakah sudah dapat juga dok ya sudah Dr. Christian oke baik terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti guest lecture pada pagi hari ini yang sangat menarik nah saya izin mengingatkan kepada peserta untuk jangan lupa mengisi absensi yang telah disediakan di kolom chat dan diisi dengan nama lengkap beserta gelar yang benar untuk e-certificate yang akan dibagikan akhirnya nah dikarenakan keterbatasan waktu kita harus mengakhiri webinar kita yang sangat seru ini pada pagi hari ini mungkin demikian guest lecture kita pada pagi hari ini sampai bertemu di kegiatan ANR selanjutnya dan selamat melanjutkan aktivitas pada weekend hari ini terima kasih semua terima kasih terima kasih banyak Pak Farawan terima kasih Dr. Fero Dr. Sugi terima kasih Dr. Yoda terima kasih Prof. Farawan bye bye bye